Pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, senang sekelirat saya, Nyoman Winata, bisa kembali menjumpai dalam program Talk Show, program yang hadir setiap hari Kamis pukul 9 malam. Dan kita selalu membahas topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan yang terjadi di Bali dan juga beberapa isu-isu yang sifatnya bagaimana kita membangun kesadaran-kesadaran bersama. Nah hari ini kita akan mengangkat topik tentang daya saing sumber daya manusia Bali. Jadi topik ini kita angkat karena munculnya beberapa kekhawatiran bagaimana sumber daya manusia Bali mengalami penurunan daya saing. Nah ini ada indikasi-indikasi yang coba akan kita ulas apakah ini adalah sebuah kebenaran atau hanya sebuah ketakutan-ketakutan yang muncul di benak kita atau juga di benak publik. Tapi kita harus sadari betul bahwa ke depan persaingan dalam mengakses ekonomi kemudian bagaimana bekerja itu juga akan menjadi semakin sulit. Dan tentu kita berharap bahwa daya saing manusia Bali ke depan akan semakin baik. Dan kita di Talk Show hari ini akan menghadirkan atau sudah dihadir oleh beberapa narasumber dari dunia pendidikan yang merupakan bahasanya adalah produser atau produsen dari tenaga-tenaga kerja yang akan bersaing nanti kemudian juga ada dari user dari dunia industri dan juga ada dari regulator dari dinas tenaga kerja. Dan cukup berbahagia ada beberapa rektor juga yang langsung hadir di kesempatan kemudian ada juga ketua atau sekolah-sekolah tinggi yang menghasilkan tenaga-tenaga kerja. Dan tentu kita harapkan pandangan-pandangan beliau-beliau ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimanakah sebenarnya sumber daya saing manusia Bali ke depan. Dan perlu saya sampaikan juga beberapa catatan yang mengatakan bahwa sejarah Bali memperlihatkan manusia-manusia Bali adalah manusia-manusia yang tekun bekerja, memiliki etos kerja yang baik. Dan itu diakui oleh tidak saja secara di daerah tapi juga secara nasional. Persoalannya adalah masihkah, masihkah etos kerja yang ulet dan sumber daya manusia yang luar biasa ini masih dimiliki oleh manusia-manusia Bali hari ini. Topik ini kita akan bahas di sesi berikutnya, jangan kemauan tetap di program Tokso Merah Putih. Kembali di program Tokso Merah Putih, topik kita daya saing sumber daya manusia Bali. Saya akan langsung mulai perbincangan kita dengan narasumber yang hadir dan saya akan berikan kesempatan pertama dulu kepada dari dunia industri atau bahasanya siapa yang menggunakan usernya. Bagaimanakah sebenarnya karakteristik atau kualitas sumber daya manusia Bali hari ini masihkah cukup diandalkan atau sudah tergeser oleh sumber daya manusia yang berasal dari luar Bali. Saya akan berikan kesempatan pertama kepada Bapak Ramye Adnyana. Beliau adalah ikatan general, manager hotel. Pak Ramye, silakan mungkin kita ingin mendapatkan gambaran Pak. Pengalaman Bapak sebagai GM di hotel, kalau melihat pekerja-pekerja lah katakanlah yang dari Bali itu dibandingkan mungkin dari yang sebelumnya sehari ini. Ada peningkatan kualitas sumber daya atau seperti apa Pak? Silakan Pak Ramye. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja Bali, terutama di sektor pariwisata. Kita berbicara lebih banyak di sektor pariwisata karena 80% di Bali ini kita diserap di sektor pariwisata tersebut. Nah kebetulan saya diberi kepercayaan sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Indonesian Hotel General Manager Association yang selalu terlibat langsung terutama di dalam pemakaian terutama sebagai pelaku sekaligus juga sebagai yang memanfaatkan tenaga-tenaga terutama hasil lulusan dari sekolah-sekolah ini. Jadi memang kita amati selama ini bahwa kalau kita bicara Bali, Bali ini sebagai the home of hospitality, tentu SDM-nya sangat jauh berbeda di Bali jika dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia. Kalau kesiapan di Bali saya tidak khawatir karena semua institusi pendidikan baik itu perguruan tinggi swasta, penegeri perguruan tinggi pariwisata di bawah Kemenpar maupun penguruan tinggi swasta, itu mereka semua sudah menunjukkan kompetensinya di dalam menciptakan lulusan-lulusan yang profesional terutama siap untuk diabsorb oleh tenaga kerja. Namun perlu sedikit jelaskan bahwa memang dengan adanya lembaga sertifikasi profesi, setelah mereka tamat mereka di sertifikasi LSP, kemudian mereka baru akan diterjunkan ke dunia industri. Tentu highlight yang akan kami berikan adalah bahwa memang kalau dilihat skill, knowledge, dan attitude mereka, mereka sudah tertanam begitu besar, namun kalau kita bandingkan dengan daerah lain memang agak sedikit, gap tinggi sekali. Sehingga saya sangat bangga sebagai orang Bali yang memiliki skill, knowledge ataupun itu technical skill, dan juga human skill yang memang itu ditunjukkan oleh anak-anak kita terutama di Bali ketika mereka sudah terjun ke industri. Namun untuk level rank and file Pak ya, untuk rank and file saya tidak khawatir mereka sudah siap dididik disiplinnya. Namun ketika kita berbicara di supervisory level, kemudian middle management, dan top management, nah disinilah gapnya Pak. Jadi gap itu besar sekali karena anak-anak kita itu mudah-mudahan ini sekolah-sekolah ini melihat ini sebagai peluang, bahwa kita tidak hanya mencetak tenaga yang hanya untuk sebagai kuli gitu ya, tapi kita mencetak tenaga-tenaga yang siap untuk menjadi para manager, kemudian even general manager. Faktanya sekarang gimana Pak? Kalau dilihat di middle management dan top management di hotel itu? Masih sangat kurang, masih banyak diambil celahnya oleh teman-teman kita dari luar negeri. Jangan salah, banyak yang internship itu dari India, dari Singapura, kemudian dari Korea juga banyak yang internship termasuk Jepang. Mereka melakukan internship program di Bali untuk mengambil peluang-peluang terutama di middle up position. Nah ini kan salah satu tantangan yang harus dilihat oleh dunia pendidikan, bagaimana mereka mempersiapkan tenaga-tenaga profesional terutama untuk middle up ini. Berarti selama ini masih kurang Pak ya, katakanlah kalau kita bicara orang Bali ya, yang jadi supervisor apalagi general manager seperti Pak Rami, masih sangat sedikit Pak ya. Nah oleh karena itu IHGMA ini hadir Pak ya, Jadi kami Indonesian Hotel General Manager Association hadir di dalam memberikan motivasi kepada teman-teman supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi kita memiliki core value, professional integrity dan networking ya. Sehingga kita juga tersertifikasi secara global oleh American Hotel and Logic Education Institute. Pak Rami, kira-kira apa yang menyebabkan ini kok susah ya, misalnya di supervisor atau di general manager, apa yang menjadi faktornya? Apakah karena orang Bali ini punya budaya yang kerjanya yang kurang baik atau seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kita lihat dari human skill, mereka sudah memiliki basic, namun managerial skill ini perlu diasah lebih banyak. Karena banyak hal ya, berbicara tentang managerial skill banyak hal yang perlu diasah di sana, disamping tentang function of management dan sebagainya. Kita juga berbicara bahwa owner ataupun investor menanamkan investasi di Bali, itu tentu perlu return of investment yang cepat ya. Nah oleh karena itu disini diperlukan skill kompetensi dari seorang general manager yang bisa memberikan return of investment dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah disini challenge-nya yang kadang-kadang orang... Apakah itu diajarkan misalnya di STP atau di sekolah-sekolah apa program-program tinggi pariwisata yang mendidik? Mungkin belum banyak, ada beberapa, makanya kami ya sebetulnya bahwa mainstream daripada pendidikan pariwisata itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah tourism study, dimana tugasnya itu adalah vocational untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian yang kedua itu adalah tourism science, dimana seperti apa yang dilakukan oleh UNUD ya membuka dokter pariwisata, itu dalam rangka menyiapkan teori-teori yang men-support daripada kepariwisataan ini gitu. Karena pariwisata ini sekarang ini sudah bukan lagi menjadi multi-science ya, tetapi sudah trans-disiplin, bukan multi-disiplin, tapi trans-disiplin. Merupakan gabungan dari beberapa ilmu yang harus dicerna dan diterapkan di dalam industri itu. Masih ada banyak tantangan sebenarnya, di dunia pariwisata pun artinya dari level itu masih dikuasai orang-orang Bali Pak ya? Masih sangat dikuasai oleh adik-adik kita terutama sama orang-orang Bali, mereka sudah siap secara 90% lebih itu anak-anak lulusan daripada perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah pariwisata di Bali, mereka siap diabsorb di industri. Baik, terima kasih Pak Ramya, saya ke Pak Agung Suryawi Jaya dari PHRI ini. Pak, kalau kita kan belakangan juga cukup sering mendengar ada diskriminasi, mohon maaf misalnya bukan kita bicara Sarah Pak ya, non-Hindu misalnya. Ada restoran buka lawangan, disaratnya disebutkan di sana, non-Hindu. Nah ini ada apa dengan orang-orang Bali? Apakah dari segi manajemen di restoran tersebut, memandang bahwa orang Bali ini enggak, enggak pantas kerja di restoran atau seperti apa Pak? Kalau Pak Agung. Ya, baik, terima kasih. Om Shastiastu. Saya Raih Suryawi Jaya, Ketua PHRI dan PPDI Badung dan juga selaku praktisi di bidang pariwisata karena saya mengguluti di turisme industri sudah 33 tahun ya. Jadi I always start my career from the bottom ya, sampai jadi GM International General Manager and the most expensive local GM waktu itu. Jadi daya saing manusia Bali itu, daya saingnya sangat unggul sekali. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah kita yang ada di Indonesia, bahkan kalau kita compare di Asia pun kita masih bersaing dengan Filipina. Dari dulu sampai sekarang Pak atau dulu saja atau sekarang? Masih, masih tetap. Sampai sekarang masih Pak? Apalagi sekarang karena modal daripada pekerja di turisme industri itu kan hospitable ya. Yang tidak dimiliki oleh negara tetangga kita, kita yang paling hebat. Makanya orang Bali diakuit dan banyak mengambil posisi bukan di Bali saja, di luar Bali dan juga di negara-negara lain. Jadi kita jadi ekspor. Itu yang pertama yang kita harus bawahi dan kenapa banyak yang terjadi akhir-akhir ini ada yang mencari non-Hindu atau apa. Itu bukan bermasasara, tapi ada komposisi yang ada. Tapi kita sudah tegaskan bahwa setiap perusahaan itu minimal 80% harus pakai local genius. Itu sudah ada aturannya. Sudah ada aturan tertulisnya apa ya? Sudah ada, tapi 1-2 memang diperlukan di dalam kolaborasi daripada tenaga kerja itu memang harus diperlukan. Di hotel saya pun ada orang Kristen, ada orang Muslim dan ada orang Hindu. Itu sudah biasa. Dulu saya manage Paradiso Group 800 punya kerewan. Itu kita memang accommodate itu. Jadi karena kenapa? Karena kalau misalnya ada sehingga gampang untuk hotel itu harus servisnya 24 jam. Jadi kalau misalnya raya atau apa bisa kita atur. Jadi itu persoalannya. Bukan artinya mendiskreditkan. Setelah kita lakukan cek, cuma hanya karena dicantumkan itulah mengundang jadinya banyak polemik. Jadi sebetulnya tidak begitu. Jadi itu yang terjadi. Fakta ini berapa kali kita cek ke lapangan langsung bukan maksudnya begitu. Jadi hanya komunikasinya kurang baik. Sebetulnya bisa di select daripada waktu dia apply ke ARD-nya dan segala macam. Di sana kita beli untuk tugas-tugasnya. Dan saya yakin saya sudah kasih tahu sering memberikan penyuluhan kepada adik-adik kita. Terutama yang ingin terjun di tourism industry untuk siap. Jadi at any time gitu. Jangan sampai ada alasan misalnya karena odalan gitu kita libur gitu. It's not the reason gitu. Karena kenapa odalan itu kita bersyukur jadi orang Bali. Puro itu 24 jam. It's any time they can go to the temple and praying gitu. Itu yang terjadi. Kalau jangan sampai jangan itu yang dipakai alasan. Kalau dia mau ke Puro misalnya malam ya set pagi. Tapi kan tidak odalan saja Pak ada kerja adat misalnya orang meninggal dan segala macam. Kita masih itu bagusnya karena bagusnya kerja di sektor pariwisata karena bisa tukar seat. Jadi kalau itu yang terjadi. Jadi tidak harus sambil libur. Karena jangan kasus ya misalnya karena satu dua yang begitu dianggap orang Bali, Bali banyak libur. Itu salah. Persepsi yang sangat salah. Itu loh kita siap tenaga Bali ini memang bersaing sudah luar biasa. Makanya saya itu kita anggap ini tingkat daya saing manusia Bali itu sungguh luar biasa ya. Kalau kita lihat ya kita berani ngadu karena kita sudah sering ya. Kalau orang asing yang datang ke Asian country itu bukan orang-orang yang terlalu-lalu pintar loh. Jadi yang pintar di negaranya kerja. Jadi yang kelas average itu dia kirim ke negara-negara Asian. It's not only Bali. Seluruh Asia dari baik ke Thailand, baik ke Malaysia atau ke mana. Singapura atau ke Indonesia sendiri itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya dari yang dihasilkan oleh dunia pendidikan selama ini kalau buat Pak Agung sudah cukup? Oh luar biasa. Pendidikan Tourism School yang ada atau institusi yang ada di Bali itu nomor satu. Malah banyak yang kerjasama dengan luar negeri. Ini yang sudah sangat diakui. Sudah sangat diakui. Saya beberapa kali diundang untuk jadi pembicaraan atau opening speech atau kita diskusi dalam mengenai konferensi di dalam tenaga kerjaan SDM itu sangat luar biasa. Makanya banyak sekarang dulu kita belajar ke luar negeri untuk hospitality management atau apa. Seperti saya ke Belanda atau belajar dulu. Sekarang mereka banyak sekarang cross training ke sini. Mereka yang belajar ke kita. Jadi belajar. Dan kita banyak punya kelebihan. Yaitu kita punya Bali ini terkenal. Kita punya bukan karena keindahan saja. Pertama itu dari Wood Tourism Organization. Pertama itu karena culture. We have a very unique tradition and culture. Itu yang pertama. Kedua itu karena people. Itu yang kedua. Yang ketiga baru beauty natural. Jadi karena alamnya yang indah. Yang disupport oleh security, keamanan yang bagus. Makan mereka datang ke Bali. Tapi kalau dari grafik misalnya Pak Agung. Katakanlah dulu Pak Agung katakan sudah bagus. Nah sekarang ini kita setengah kualitas kita atau sudah meningkat? Justru meningkat kalau kita bandingkan. Coba daerah lain. Sekarang ya kita Bali itu sangat dikenal. Pintu masuk gerbang pariwisata Indonesia ke Bali. Kita mempromosikan. Kementerian mempromosikan 10 destinasi baru. Tidak bisa berhasil. Sekarang revisi menjadi 3 atau 5 kalau tidak salah ya. Karena banyak hal yang termasuk salah satunya STM-nya. Yang problem gitu loh. Jadi di Bali itu kita itu yang menaiknya. Itu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Itu manusia di Bali itu sudah karakternya begitu gitu. Jadi honest, friendly, hospitable. Itu yang modal kita gitu. Dan juga nurut biasanya Pak ya. Tidak suka macam-macam gitu ya kalau orang-orang. Mostly tidak ya. Mudah-mudahan saja bisa dipertahankan budaya ini. Ini karena ada budaya malu ya. Kalau kita kena sesuatu itu yang penting. Itu yang terjadi. Tapi sekarang karena begitu banyaknya kita ada peluang pekerjaan di bidang pariwisata. Jadi banyak juga yang saudara-saudara dari luar Bali yang untuk masuk. Itu juga memberikan dampak yang ini. Maka dari itu kita selalu melakukan training di baik di industri propertinya sendiri-sendiri, di hotel masing-masing. Dan juga melakukan sertifikasi dan pemerintah juga involved ini. Dan bagus untuk pengembangan untuk sertifikasi untuk meningkatkan daya saing kita. Luar biasa ini saya rasa kolaborasi sinergitas antara industri dengan pemerintah di dalam meningkatkan kualitas STM kita. Ini kita perlu acungkan jempol ya. Jangan terlalu visimis untuk melakukan itu dan kita optimis. Dan banyak contohnya ini Pak Ramyo membuat. Ya KMA itu lebih dari 400 orang sudah jadi general manager. Kan bayangkan. Dari hotel itu dia sudah kuasai baik bintang 3, 4 dan bahkan a few of them dia general manager at 5 star hotel gitu. Saya juga general manager 5 star hotel di International Change Hotel, Solmelia Group juga gak ada masalah buat saya. Jadi kita bisa meningkatkan dan kita punya banyak kelebihan dari mereka gitu. Kalau GM Australia atau Amerika they can speak English. But we can speak English and then we can speak Japanese, we can speak French and Italian gitu. Banyak yang kelebihan-kelebihan kita. Dan itu yang sangat. Kita gak takut ya persaingan itu gak takut sepanjang kita ini. Kita makanya. Ke generasi muda kita yang ini jangan tahan bersaing lah ya. Kita encourage dia jangan didaunkan mentalnya. Kita harus optimis. Kita bersaing di era globalisasi ini. Kita bersaing dimanapun ada gitu. Itu pun menurut saya ya. Terima kasih Pak Agung Suryawijaya. Kita ke Pak Eketan Kerama Bali ini yang juga cukup intens mengamati bagaimana perkembangan Bali dan salah satu tentang sumber daya manusia. Pak Agung Suryawan tadi disebutkan secara di pariwisata cukuplah kita. Tapi kalau di pekerjaan yang lain Pak Agung Suryawan. Apakah juga melihat kesamaan artinya kualitas sumber daya saing kita itu cukup mumpuni gak? Kalau dari pandangan Pak Agung Suryawan. Terima kasih Om Swasdiasdu. Kalau kita berbicara sumber daya manusia pariwisata memang Bali menjadi champion di Indonesia. Memang untuk menduduki level tertinggi itu peluang semakin banyak namun kita tidak terlalu banyak punya stock. Artinya apa? Skill punya, kompetensi punya, keberanian kurang gitu. Keberanian. Jadi keberanian. Tidak banyak yang berani seperti Jireh Suryawijaya maupun Pak Ramil ya. Artinya apa? Kalau ditawarkan ada tiga calon, dua dari Bali, satu dari luar Bali. Bapak bisa ngambil pekerjaan sebagai GM? Saya coba gitu jawabannya. Sedangkan teman di luar saya bisa begitu kan. Nah keberanian ini. Tapi kalau dari skill dites kemenang mereka. Nah disinilah semeton Bali itu harus sering mengikut. Berarti sebenarnya rendah hati Pak sebenarnya kalau menurut Pak. Kalau rendah hati sih bagus, kalau rendah diri ya nggak bagus. Makanya perlu dilatih leadership. Leadershipnya dilatih, skillnya sudah bagus. Yang perlu kita latih leadership. Makanya mestinya pemerintah bekerjasama dengan para LSM itu membuat yang leadership camp. Buatlah mereka supaya militan dalam arti bahwa kalau ditanya mereka mampu ya katakan mampu. Jangan coba gitu. Jarang orang-orang seperti beliau. Rai Suryawijaya, Pak Ramil. Yang PD Pak ya. Iya memang harus begitu. Karena merasa mampu dan memang leadershipnya sudah terasah gitu. Kenapa bisa terasah? Harus aktif di organisasi sejak baru lahir. Sejak SD harus berani di organisasi. Salah satunya ikut Pak Ikutan Krama Bali gitu. Itu kan kumulatifnya nanti sampai ke sana. Ini semua beliau ini adalah geng kami atau semua daun kami di Baikatan Krama Bali. Jadi organisasi itu harus diikuti leadership. Masalahnya ya mahasiswa kita banyak yang ngekoh. Coba Pak Rektor kita. BEM. Siapa ketua BEM di Universitas Udayana? Apakah orang Bali? Pertanyaan besar. Kenapa? Malas mereka pada saat mereka pemilihan kegiatan organisasi. Bukannya saya menjelek-jelekkan tempat saya. Tetapi mereka lebih senang pulang kampung. Menikmati kampungnya. Tetapi teman yang lain di luar Bali mereka langsung aktif. Belka pegang semua organisasi. Apa yang terjadi? Setelah tamat ya mereka yang menguasai. Karena leadershipnya sudah terasah. Permasalahan besar di Bali ini kita tidak mengasah leadership. Saya terasa leadership saya seperti ini berani kemana-mana. Bukan apa-apa. Karena memang sejak kecil saya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan ikut organisasi apapun. Ikut organisasi Pak ya. Apapun. Kalau boleh di cek sekarang berapa organisasi saya ikuti. Banyak. Lebih dari 10 saya ikut. Tetapi memang harus berani mencurahkan itu. Kalau ingin menjadi sesuatu. Ya artinya kita berani di depan. Artinya tidak hanya menepuh pendidikan secara formal. Tidak. Di waktu kuliah di kelas. Faktor sukses itu tidak ditendukan oleh intelektual saja. 60 persen menurut orang sukses akibat dari networking ilmu. Bukan sains intelektualnya. Tapi apa namanya itu. Soft skillnya. Ikut organisasi. Kemudian sering terlibat dengan berbagai kegiatan. Asahlah leadership. Ini yang kurang. Yang kurang di sementara kita di Bali. Bagaimana kita menciptakan. Kami di PKT akan mencoba. Mengajak generasi muda. Kita akan membuat yang leadership camp gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang bersedia menjadi trainer gratis tanpa dibayar. Ayo gabung bersama kami. Itu susah ya Bapak. Gratis tanpa dibayar itu. Iya. Kami akan free-kan. Kami akan kelola. Tapi trainernya luar biasa. Ngayah semua. Kalau bayar. Ya sama juga. Akhirnya memberatkan kita kan. Padahal kita inginkanlah tingkatkan sumber daya manusia kita. Kita di Bali. Hindu ini lemah sekali di dalam pengembangan sumber daya manusia. Dibandingkan dengan keluarga kita. Kita di agama yang lain. Kristen, protestan, katolik, islam. Buddha jauh mereka. Coba aja lihat. Universitas kita. Ada Pak Rektor. Universitas Hindu kita. Dibandingkan dengan universitas agama lain. Muhammadiyah, NU, Christian, Satyawacana. Apa lagi? Ayo coba kita lihat. Ya masih dalam. Makanya ayo kita konsertasi. Bantulah universitas Hindu kita ini untuk menjadi universitas yang besar. Seperti universitas agama lainnya. Nah disini ini poinnya. Karena di masyarakat Bali yang Hindu itu prinsipnya. Kalau diajak untuk membangun pura, 6 miliar pun keluar. Kalau diajak untuk nyumbang sumber daya manusia, beasiswa, keluar 600 ribu. Ada gak yang bisa menentang pernyataan saya ini? Kenapa Pak? Kenyataannya. Kalau Pak Gengselian melihatnya kenapa Pak bisa terjadi seperti itu? Karena orang Bali itu menganggap ini skalo itu jauh lebih besar daripada yang skalo. Padahal sama. Ya kalau kita membantu orang dari tidak punya jadi punya. Dari orang tidak bisa menjadi pinter. Sama dengan kita membangun pura yang rusak menjadi bagus. Cuma kita salah. Berapa orangkah yang mempunyai idealisme seperti apa yang saya sampaikan tadi? Ayo. Coba sekarang kita ke desa adat. Nyumbang, bangun pura desa rusak. Wah keluar semua. Ratusan miliar keluar. Ayo kita bikin beasiswa untuk anak-anak miskin kita di desa. Saya gak ada yang bersuang. Peace Pak. Ini otokritik betul Pak. Otokritik. Tapi kelemahan ini harus kita cari jalan keluarnya. Nah teman-teman inilah malilah kita bersama-sama ya. Itu poinnya bahwa ini skalo dan skalo itu porsinya samalah. Kalau kita bilang itu membangun pura sama dengan membangun SDM itu sama. Menurut saya. Gak tahu kalau di sloka bunyinya beda ya. Tapi karena benar-benar saya tidak hafal slokanya. Tapi perasaan saya menganggap itu pasti sama. Karena apa? Di agama lain mereka punya acara itu. Mereka malah nendukan berapa persen dari penghasilan mereka harus mereka sumbangkan. Akhirnya mereka punya bank yang besar untuk membiayai kegiatan SDM. Kewirausahaan. Kita tidak punya seperti itu. Maka itu jangan harap kalau lama-lama semua sektor akan dikuasai oleh mereka. Karena mereka punya kemampuan untuk itu dan mereka sadar bahwa mereka harus saling membantu sesama. Akhirnya sebenarnya perhatian katakanlah orang-orang Bali, keramal Bali terhadap pengembangan sumber daya manusia masih sangat kurang Pak. Sangat kurang menurut saya. Walaupun lembaganya bagus-bagus tapi secara umum kurang. Kurang Pak. Kurang sekali. Maka dari itu saya mengetuk. Ayo kalau ada sebenarnya dana punya Hindu gitu. Coba tanya teman kita dari barisada yang mengelola dana punya Hindu. Berapa yang masuk? Kecil sekali. Nah perlu kita kembangkan itu. Jadi itu untuk kritik saya dari Pak Ika dan Kramo Bali mengharapkan. Ayo mari kita sama-sama kembangkan SDM kita. Untuk yang sudah bagus knowledge skill-nya, leadership-nya didorong. Kemudian kepedulian kita terhadap SDM kita juga ayo kita sumbangkan sebagian dari penghasilan kita juga pengembangan SDM. Tidak hanya menyumbang beasiswa saja mungkin menjadi pembicara tidak dibayar. Itu kan juga mempunyai namanya gitu kan. Silahkan seperti itu. Itu kira-kira yang kami inginkan dari Pak Ika dan Kramo Bali. Terima kasih Pak Guru Suryawan. Saya kan ada masukan yang sangat bagus sekali tentang tadi faktanya memang sangat sedikit sekali misalnya adik-adik saya misalnya di mahasiswa yang ikut berorganisasi. Beda dengan zaman saya dulu Pak. Mungkin kalau tahun 90-an masih banyak gitu ya. Saya ke Prof. Sri Dharma nih yang katakanlah universitasnya juga sudah sungguh maju gitu ya. Dan Prof. dari beberapa tadi kalau di pariwisata adalah cukup bagus katanya. Tapi kalau dari yang lain ini bagaimana Prof. melihat perkembangan sumber daya manusia kita saat ini Prof. Silahkan. Berbicara tentang SDM ya. Saya memulainya dengan kalimat zaman telah berubah. Zaman berubah berapa ya? Akibat dari perkembangan teknologi informasi. Zaman ini berubah. Mesti kita harus ikuti. Jadi jangan dengan mengikuti perubahan ini maka kita shifting bergeser dari pekerjaan lama yang tidak menggunakan teknologi informasi atau disebut dengan internet of things sekarang. Mesti harus kita ikuti itu semua. Banyak orang yang hanya berkiprah atau melakukan aktivitas pada realnya saja padahal sudah berubah. Ini yang mesti saya klitik sedikit kalau nanti ke depan kan kaum milenial Pak yang akan bekerja gitu. Kita yang sudah lingsir-lingsir ya tinggal menikmati apa yang ada. Tapi tanggung jawabnya masih besar Pak Prof untuk mendidik. Tetap aja. Saya mendidiknya adalah karena yang masuk ke kampus saya adalah kampus yang milenial. Maka kami mengelolanya pun dengan cara-cara milenial. Tidak boleh hanya dengan cara yang mengajarnya misalnya dengan cara zaman dulu gitu kan. Kami berbasis pada teknologi informasi. Karena dengan begitu maka pekerjaan yang sekarang terjadi sudah akan tergilas Pak. Yang akan ada itu nanti adalah pekerjaan baru yang belum ada job desk hari ini. Karena yang tamat hari ini wisdawah yang hari ini tamat dia tidak tahu apa yang dikerjakan. Karena begitu cepatnya perkembangan teknologi informasi maka dia belum tahu job desknya. Kami mendidiknya pun dengan cara bagaimana dia memikirkan kreativitas. Agar mereka tahu job desknya yang hari ini mereka pikirkan apa yang terjadi di masa depan. Karena perkembangan teknologi informasi. Kita tidak boleh mengajarkan bahwa ini akan terjadi bla-bla kamu harus begini-begini. Tidak bisa Pak perkembangan teknologi informasi begitu cepat. Kalau kita ajarkan hari ini kurikulumnya maka berubah pula di masa depan. Lagi sekali shifting sekarang. Bergeser perubahan dari job desknya hari ini yang kita kenal akan hilang. Dan akan tumbuh yang baru yang kita tidak tahu Pak. Kira-kira SDM Bali siap tidak untuk itu Pak? Suka tidak? Suka harus siap Pak. Harus siap ya? Harus siap. Siap tidak siap? Kalau tidak siap ya gila-gila Pak. Dan ini budaya pun tadi saya sempat ngomong Pak. Saya dengar dari penjara lain. Budaya pun akan shifting Pak. Akan bergeser. Karena kaum milenial sekarang sudah disibukkan dengan gadget mereka. Smartphone. Kalau kita paksakan ayo kita lestarikan atau ajakan budaya Bali. Saya tidak yakin Pak. Karena kita hanya yang generasi X, generasi baby boomer saja yang mendengungkan itu atau mengkampanyakan itu. Tapi generasi milenial setiap zaman ada budayanya dan setiap budaya ada zamannya Pak. Maka kita shifting pada koordinat baru. Maka yang dibicarakan hari ini mestinya adalah bagaimana SDM Bali mampu bertahan di masa depan Pak. Dengan terikat dengan budaya yang kita kenal membelengung mereka. Nah kita bicarakan bagaimana sekarang budaya yang bagus. Agar mereka bisa nyaman juga bekerja di era yang nanti. Karena mereka yang punya zaman. Tapi kalau menurut Prof apakah budaya kita yang sekarang ini di Bali itu cukup membelenggu ke depannya nanti. Ketika revolusi misalnya 4.0 ini akan terjadi, betul-betul terjadi misalnya. Sudah terjadi Pak. Sudah terjadi ya. Ya disebut dengan internet of things, artificial intelligence, teknologi 3G printing. Ini kan tentu semua terjadi Pak. Maka budaya ini tergerus nanti. Nah kita kalau katakan bahwa ajakan saya akan jaman. Mereka punya jaman, mereka punya culture sendiri. Mereka sudah gak peduli dengan lingkungan sekarang. Nah kita sekarang luruskan bagaimana dia peduli Pak. Tritokarano dan seterusnya. Ini yang mesti harus kita kampanye soft skill yang sudah hilang Pak. Sehingga automatically saya yakin pelayanan yang serba digital, serba online sekarang. Itu mesti sudah kita terima. Tidak boleh kita stop atau kita batasi. Karena itu yang akan terjadi di masa depan. Itu Pak. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan kita sadar. Kita shifting menuju titik koordinat yang baru. Kita shifting bergerak bahwa semuanya akan berubah. Culture, knowledge, everything is change. Oleh karena itu kita masih harus mengikuti. Siap tidak siap kita harus siap. Harus siap. Kadang akibat dari perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat Pak. Tidak bisa ditolak gitu Pak ya. Tidak bisa dicegah ya. Tidak bisa dicegah. Dan perubahan tinggi mungkin di Nundikna sudah menyiapkan hal. Saya sudah siapkan. Karena nanti mengajar itu gak lagi dengan catap buka Pak. Semua serba online. Maka kurikulum yang ada pun mesti diciptakan dengan cara sistem online. Mereka cukup mungkin hanya di kampus beberapa jam saja. Sisanya mereka belajar. Dimana saja dia ada bisa mengakses imun pengetahuannya. Tadi ada dari Pak Agung Sedar mengatakan nih generasi muda kita atau mahasiswa kita sangat susah untuk buat organisasi. Tapi kalau di Nundiknas gimana nih? Apakah orang-orang Bali katakanlah begitu walaupun saya kan multikultural gitu. Kalau boleh kami sebut di Nundiknas, oh kami tetap Bali masih jadi. Tetap Bali ya Pak ya. Yang masih lebih baik. Karena kami memang merangkul. Kami latih leadershipnya dari awal. Justru kami gunakan SKP Pak. Satuan kredit partisipasi. Jadi wajib ikut organisasi. Mereka harus mengumpulkan 400 SKP sebelum disudah. Jadi kalau mereka gak aktif, gak terlatih dalam skill-nya, leadership-nya, maka dia gak boleh memohon disudah dirinya sendiri. Itu yang kami lakukan. Sehingga automatically, SDM harus sadar bahwa kita mencetaknya dengan serius. Terima kasih Prof, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Dan pemirsa Bali TV, talk show kita di Merah Putih hari ini akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Tadi sudah ada beberapa persoalan yang dimunculkan. Ada perubahan teknologi yang kemudian juga akan mempengaruhi bagaimana. Tapi ada catatan penting tadi tentang kualitas kita di sektor pariwisata itu sudah cukup lumayan bagus. Tapi mungkin di sektor yang lain, nanti akan coba kita gali dari tadi Pak Agung Suriau sudah menyampaikannya. Nanti akan kita coba konfirmasi ke Unhi misalnya, apakah benar kampus Unhi yang merupakan basisnya Hindu ini juga jarang mendapatkan perhatian, kurang perhatian. Nanti kita akan tanyakan ini ke Rektor Unhi yang sudah hadir. Jadi jangan kembali, tetap di program talk show Merah Putih. Kembali di program talk show Merah Putih yang mengangkat topik tentang daya saing sumber daya manusia Bali. Di sesi pertama tadi sudah dimunculkan beberapa persoalan-persoalan yang kemudian merangsang pikiran-pikiran kita bahwa ya ada optimisme juga di sana bahwa daya saing manusia Bali masih bisa diandalkan. Namun perubahan-perubahan tentu harus diantisipasi sehingga sumber daya manusia Bali betul-betul nanti ke depannya bisa bersaing. Tadi ada pernyataan dari Pak Eketan Kerama Bali yang menyebutkan mungkin perhatian kerama Bali sendiri terhadap pengembangan sumber daya manusia ini masih sangat minim. Jadi banyak yang masih suka atau lebih memilih untuk bagaimana memperbaiki pura tapi jarang untuk memberikan beasiswa misalnya. Nah ini akan coba kita konfirmasi ke lembaga pendidikan Unhi yang sudah hadir di sini. Saya ke Prof Damriase ya, Rektor. Silahkan Prof, kalau di Unhi sendiri sampai saat sekarang ini kalau ada konfirmasi di pernyataan Pak Agung Suryawan apakah sudah cukup besar? Sudah ada tapi mungkin belum harapan, perhatian dari masyarakat untuk bagaimana mengembangkan lembaga pendidikan yang berbasis Hindu. Silahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi tadi telah disampaikan kalau kita membandingkan antara Universitas Hindu Indonesia dengan Universitas berbasis agama yang lain dari produktivitas memang belum sejajar. Kemudian yang perlu saya sampaikan, Unhi ke depan ini memang seharusnya menjadi pusat pendidikan generasi muda Hindu di Indonesia. Nah oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa di Universitas Hindu Indonesia sebenarnya banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan yang bisa sejajar perkembangannya dengan teknologi informasi. Jadi jangan sampai kearifan lokal, budaya lokal kita menghambat apa namanya daya saing dari SDM kita yang ada di Bali. Nah berbicara tentang daya saing tentu ada dua hal, jadi kemampuan untuk bersaing mendapatkan kesempatan, kemudian yang kedua kemampuan bersaing untuk meningkatkan produktivitas. Nah itulah yang akan kami bangun di Unhi, jadi universitas sekarang kan sangat harus terbuka dan bekerjasama dengan universitas yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Nah tadi disampaikan bahwa daya saing SDM Bali kita begitu bersaing di tingkat global itu relatif kita kurang mampu bersaing. Nah ini artinya bahwa universitas kita kalau kita bandingkan dengan daya saing universitas bertarap internasional itu masih jauh. Masih jauh, nah oleh karena itu maka kita harus mengambil beberapa langkah-langkah strategi seperti tadi sampaikan oleh Rektor Undiknas, yang pertama kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi informasi. Kemudian universitas harus berpikir 20 tahun ke depan, jadi peluang pasar apa yang akan nanti dibutuhkan oleh pasar untuk sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah oleh karena itu biasanya universitas itu asik memproduksi sesuai dengan seleranya sendiri, jadi bukan melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar. Oleh karena itu kami dari UNHI sekarang selalu mengadakan fokus grup diskusian, berdiskusi dengan pasar apa sih yang diperlukan 20 tahun ke depan. Nah kemudian yang kedua ada kelebihan tersendiri dari kita, tadi disinggung terkait dengan Hindu. Jadi ke depannya misalnya ekonomi, jadi ekonomi yang tidak hanya membutuhkan profit, jadi selain profit juga benefit. Jadi oleh karena itu ekonomi Dharma lah yang perlu kita kembangkan ke depan, termasuk juga berkompetisi di dalam mendapatkan kesempatan. Jadi bagaimana kita mendapatkan kesempatan tanpa membunuh lawan, jadi tanpa mencari, menyerang kelemahan-kelemahan lawan. Sehingga setelah kesempatan itu kita dapat, kita dapat mempertahankan produktivitas. Itulah dasar dari Dharma dan inilah yang akan kami bangun di Universitas Hindu Indonesia. Nah satu langkah lagi yang perlu kami sampaikan di sini adalah, tadi juga disampaikan terkait dengan daya saing global. Jadi kami akan bekerjasama dengan beberapa universitas di tingkat internasional, salah satunya adalah Upper Iowa University untuk double degree. Jadi proses pembelajaran bersama antara kami di UNHI dengan beberapa universitas ada di Jepang, kemudian di Eropa dan Amerika. Sehingga memang kita mencetak yang nantinya mampu memiliki daya saing tingkat internasional. Nah kemudian yang satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali bahwa sekarang kalau kita lihat di UNHI kecenderungan peminat calon mahasiswa untuk mempelajari bidang agama dan budaya itu sangat turun. Nah ini yang perlu menjadi perhatian. Kira-kira kenapa Prof itu bisa turun itu? Jelas kalau tidak dapat kerjaan nanti kau tahu dari sana. Jelas yang dilihat adalah prospek pekerjaan. Nah kemudian kembali kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang dilakukan di agama lain. Saya pernah ke salah satu universitas sekolah tinggi agama, nah disana memang direkrut anak-anak yang cerdas, kemudian diberikan beasiswa, diasramakan, biayanya semua ditanggung untuk bagaimana menciptakan nanti anak-anak cerdas yang menguasai bidang agama dan budaya. Nah kalau tanpa dilakukan usaha seperti ini saya kira jangan salahkan nanti budaya kita bukan menjadi penguat daya saing sumber daya manusia malah menjadi penghamat sumber daya saing kita. Jadi ini tidak terjadi, agama lain terjadi di kita? Nah kalau sampai saat ini, makanya kami sendiri di UNHI malah sekarang menggratiskan SPP untuk yang mengambil pendidikan agama, kemudian seni, dan kebudayaan. Ini adalah komitmen kami Universitas Hindu Indonesia bagaimana mempertahankan jati diri dari budaya Hindu. Karena kedepannya Universitas Hindu Indonesia adalah bagaimana kita memasukkan, menerapkan nilai-nilai konsep-konsep Hindu untuk mewarnai sain dan teknologi secara global. Contohnya saja kita memiliki banyak lontar-lontar usade yang kalau kita kaji secara ilmiah itu memberikan manfaat yang cukup tinggi. Jadi ini yang perlu kita kembangkan seperti tadi kenapa Universitas Hindu Indonesia ini perlu menjadi barangkali kedepannya pilihan utamalah generasi muda Hindu di Indonesia. Kita harapkan seperti itu ya Prof. Jadi tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang lulusan yang hanya sains saja, tapi juga memahami agama dan budayanya. Saya kira seperti itu. Kalau dari segi pendanaan dari UNHI ini apakah ada bantuan dari pemerintah atau masih juga kesulitan? Karena swasta juga ini, gimana Prof? Jadi kalau dari pendanaan operasional kita memang sepenuhnya bersumber dari pendapatan dari mahasiswa. Nah tetapi dari infrastruktur kemudian lahan itu kan masih disupport dari pemerintah provinsi, kemudian kita juga banyak disupport dari dirijen Bimas Hindu. Kalau dari dana punia masyarakat mungkin ada nggak Prof? Nah kalau sampai sekarang sih dana punia masyarakat belum ada yang masuk ke Universitas Hindu Indonesia. Malah Universitas Hindu Indonesia misalnya berdana punia, misalnya kepada korban gempa bumi di Lomok dan sebagainya. Jadi benar informasi dari Pak Agung Suryan, agak sulit ya orang-orang kita untuk bagaimana men-support pendidikan yang berbasis Hindu ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Bapak Dr. Ide Bagus Radendre, beliau adalah Ketua Yayasan STEAMI, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yang saya kira juga mendidik tenaga-tenaga untuk manajemen. Nah bagaimana melihat daya saing kita atau mungkin keterserapan tenaga kerja atau lulusannya di sektor tenaga kerja dari STEAMI seperti apa? Baik, terima kasih Pak Winata. Om Swastiastu. Baik, jadi sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi, STEAMI Handayani dan Pasar yang memang fokus di bidang manajemen. Kami melihat bahwa oke memang mungkin secara komparatif dibanding daerah lain kita relatif unggul. Tapi kan sekarang kita sudah masuk ke sebuah era dimana ada aliran yang bebas dari manusia, modal, free flow of capital, free flow of people dan sebagainya. Maka kompetisi kita itu bukan hanya dengan orang daerah lain tetapi dengan internasional, globally. Sehingga walaupun mungkin ada sinyalemen bahwa mereka-mereka yang datang ke sini adalah second class atau bukan orang-orang yang terbaik karena yang terbaik kerja di tempat mereka. Tapi kita juga tetap harus mencoba mengupgrade diri seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Saya melihat, saya coba melihat secara konseptual bahwa kualitas sumber daya manusia Bali itu sebetulnya bisa ditingkatkan, dioptimalkan. Apabila kita menambahkan beberapa karakteristik yang diperlukan untuk bisa unggul. Pertama misalnya kita harus responsif, responsif artinya seperti disampaikan bapak-bapak yang tadi, yang abadi adalah perubahan. Kita tidak bisa menganggap, katakanlah sekarang turism adalah menjadi motor ekonomi Bali. Apakah itu akan menjadi everlasting bahwa Bali akan selalu bergantung pada turism, kita harus mencadangkan kemungkinan lain. Kemungkinannya misalnya kita nanti bisa berbasis pada non-turism dan sebagainya, artinya berbagai diversifikasi bidang itu harus sudah mulai dioptimalkan. Kemudian selain responsif, kita harus antisipatif. Antisipatif artinya sekarang disebut revolusi industri keempat, di mana kita berbagai hal sudah mengalami disruption. Disrupsi artinya profesi yang kata profesor tadi yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada, yang ada sekarang mungkin akan tidak ada lagi. Kita harus antisipatif, itu juga menjadi visioner lah sifatnya. Baik bagi pergeruan tinggi untuk menciptakan prodi-prodi baru, program studi baru. Malaupun kitanya sendiri juga melihat ketika memilih spesialisasi keahlian kita, kita yang mana. Kemudian keunggulan lain yang perlukan adalah determinasi. Ini orang-orang sukses saya lihat, mereka mempunyai tekad yang kuat untuk sukses. Mereka mempunyai need of achievement, mereka ingin mencapai sukses. Nah itu yang self-drive itu yang harus menjadi motor atau katakanlah motivasi di dalam. Sehingga ketika orang mengatakan bahwa Bali itu banyak libur dan sebagainya, kita harus mencoba membuktikan bahwa kami, produktivitas kami tidak kalah dibanding yang lain. Lalu ada sifat satu lagi, esteem, kepercayaan diri kita, kebanggaan diri kita sebagai orang Bali. Dulu saya ketika menarik yang disampaikan oleh Bapak Agung, kebetulan saya sekolah di Bandung, kuliah di Bandung. Saya malah menjadi ketua senat di sana, ketua BEM, ketua himpunan juga. Orang Bali satu-satunya di angkatan, berdua saya. Dalam sebagai minoritas saya mencoba untuk membuktikan, memprove bahwa orang Bali tidak kalah dibanding orang lain. Artinya itu mungkin leadership itu bagus. Nah kemudian networking juga dan satu integrity. Integrity ini saya pikir menjadi sebuah kebenaran universal. Orang yang sukses itu biasanya orang yang bisa dipercaya, orang yang credible, orang yang menjaga integritas mereka. Nah ini yang harus menjadi dorongan, drive dari SDM kita di bidang apapun, tourism, di bidang manajemen, apakah di middle, top, dan sebagainya. Itu harus menjadi pegangan. Apakah tambahan-tambahan hal-hal yang perlu ditambahkan tadi sudah dimiliki orang Bali atau belum dimiliki? Saya melihat sebagian sudah dimiliki. Kita sudah punya modal yang cukup bagus, karakteristik kita yang memang diturunkan dari leluhur kita adalah kita orang-orang yang bersifat multidimensional. Kita tidak hanya percaya pada hal-hal yang sifatnya real, tapi kita juga percaya pada spiritualitas, skala niskala, ruwa binede, dan sebagainya. Itu sebetulnya membuat dalam suatu kajian disebutkan kita otak kita lebih seimbang kiri kanan. Tapi bagaimana dengan bersaing? Pak Agung mengatakan kalau kita bersaing kan agak kurang. Apakah budaya kita memang tidak mengajarkan itu untuk bersaing Pak? Oke, sebetulnya ketika kita ingin bersaing maka saya bilang tadi modal yang sudah awal bagus tadi itu harus ditambahkan dengan beberapa karakteristik tadi. Sehingga dia menjadi menggenapi sebuah katakanlah prasyarat untuk sukses dan memenangkan persaingan. Nah, modal-modal yang tadi sudah ada dari zaman leluhur kita itu, itu kadang-kadang memang seiring dengan perkembangan situasi ada sebuah persimpangan jalan. Persimpangan jalan ketika memilih apakah harus ikut odalan atau ini dan 24 jam puranya buka sebetulnya tidak masalah. Tapi di Handayani sudah mencoba melakukan itu mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi Pulau Bali. Tapi Prof. Sridawa juga mengatakan ada perubahan nanti Prof ya. Mungkin tidak akan selamanya kita akan menjadi budaya ini jangan takut berubah gitu ya Pak. Jangan karena dengan budaya ini kita pertahankan mati-matian gitu ya Pak. Boleh saya nambahkan ya? Iya silahkan Pak. Tadi pihak hotel, pihak apapun akan menjadi terancam juga di masa depan. Terancam juga Pak. Adanya online, AirBnB sekarang. Wislawan bisa nginep dimana saja dengan online maka bisa di kampung-kampung di rumah-rumah sendiri. Maka hotel bisa bangkrut nanti Prof ya? Bukan bisa, kalau tidak dikeluarkan secara online dia bisa ditinggalkan juga oleh konsumen. Dan kalau harganya tidak bisa bersaing juga Prof ya? Ini yang saya katakan tadi shifting. Mesti harus berubah, bergeser akibat dari perubahan teknologi informasi ini. Terima kasih Prof. Saya ke, ada ketua STP ini, sekolah tinggi pariwisata ini yang tadi mungkin harus mencetak tenaga-tenaga kerja yang, tapi tadi ada persoalan, kita lebih katakanlah cukup percaya diri. Nah ini dari Pak Biumantara melihat bagaimana lulusan kita atau lulusan dari STP dalam hal ini, apakah semua sudah terserap? Karena ini menjadi indikator Pak Biumantara, apakah kalau sudah terserap semua berarti memang benar. Daya saing sumber daya pariwisata kita di sektor pariwisata khususnya memang sudah cukup memadai. Tapi kalau tidak mungkin ada yang nganggur misalnya, berarti belum. Bagaimana Pak Biumantara? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau kita berbicara daya saing, terutama SDM kita di bidang pariwisata, tadi juga saya terbesit mikiran dan juga sudah menangkap tadi apa yang disampaikan oleh BAGMA, Pak Ramil, tentang di level supervisory dan juga di level manager kita ini, kita masih kalah. Tapi kalau bicara di rank and file, di tingkat pelaksana itu saya yakin karena sekolah-sekolah pariwisata sekarang di Bali ini sudah banyak dan sekarang ini sudah memiliki kualitas yang bagus seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rai tadi. Nah untuk itu kami di sekolah tinggi pariwisata Bali mencoba sekarang membuka program-program menjaga yang lebih panjang lagi, yaitu diploma 3, diploma 4, kemudian S1, S2. Itu strategi yang kami pergunakan sehingga nanti kami bisa akan mengisi kesempatan-kesempatan di level managerial itu. Nah untuk bisa meningkatkan daya saing di sekolah tinggi pariwisata Bali, saya selalu diingatkan dan diperingatkan oleh Pak Menteri Pariwisata Arief Yahya, yang pertama itu adalah kenali dirimu, kenali musuhmu, baru kamu bisa akan menainkan persaingan. Nah itu yang kami selalu akan pergunakan dalam hal ini kami mencoba selalu mengintrospeksi diri dulu, apa kira-kira kurang-kurang kami. Kami juga tidak mengungkiri tadi apa yang disampaikan bahwa dari segi attitude kita atau katakanlah keberanian kita untuk menunjukkan kemampuan kita itu memang kita masih kurang, itu kita sudah akui dan itu kita sekarang melakukan pembinaan-pembinaan. Kemudian juga dari kemampuan bahasa Inggris kita sekarang memang mencoba mekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi internasional itu. Nah itu dengan kata lain bahwa kami selalu akan melihat apa yang kami miliki, apa orang lain yang kami miliki. Kemudian yang strategi yang kedua adalah kami selalu diingatkan, kalau kamu mau bermain di global, kamu harus mempergunakan standar global. Ini yang selalu dicekoki oleh Pak Menteri, maka dari itu strategi yang kami lakukan di STP Bali untuk bisa menaikkan daya saing kita adalah pertama dari segi institusi kami diakreditasi oleh UNWTO, yaitu United Nations World Tourism. Kemudian ini yang kita sebut dengan Tourism Education Quality, sehingga STP Bali itu sudah disejajarkan dengan lembaga-lembaga pendidikan pariwisata yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, kami sekarang bekerjasama dengan Pearson untuk bisa meningkatkan kualitas. Karena Pearson itu sekarang ini sudah memberikan kepercayaan kepada STP Bali untuk melaksanakan program pendidikan kelas internasional, yang kita sebut dengan BITEC, National Higher Education. Nah, kalau mahasiswa kami kami didik dengan stylenya, kurikulumnya Pearson ini selama 2 tahun, kemudian anak-anak kami itu akan mendapatkan sertifikat dari Pearson sendiri, di mana dalam sertifikat itu ada yang kita sebut dengan Stample of Cool. Of Cool ini adalah semacam BNSP-nya di Inggris, karena lembaga ini berada di Inggris, dan ini bisa diterima di 100 negara, ada 154 institusi di dunia, sehingga anak-anak kami itu bisa kalau mau melanjutkan institusinya itu bisa ke sana, atau pada saat mereka bekerja di Eropa, di Australia, di Asia, apapun itu akan lebih gampang diterima. Sehingga kami sekarang ini di STP Bali tidak lagi hanya berpikir untuk ASEAN, tapi kami justru di lebih global lagi. Nah, itu strategi-strategi yang kami lakukan di STP Bali, untuk bisa kita meningkatkan daya saing daripada SDM pariwisata kita. Nah, sekarang menjawab apa yang dirisaukan tadi oleh YGMA, dengan gayanya Pearson atau stylenya Pearson di dalam pendidikan ini, justru kita ingin menciptakan manager-manager baru, manager-manager yang handal. kami lebih banyak sekarang memberikan studi-sudi kasus, yang dulunya kami bahwa kami ajarkan mereka bagaimana motong bawang, bagaimana menggoreng misalnya daging itu, kami sekarang meningkatkan lagi, lebih kritis lagi mereka. Jadi kasus-kasus yang kami berikan, kemudian kami mencoba mereka untuk mencahkan permasalahan-permasalahan, setelah itu kami undang juga praktisi-praktisi yang sudah memang menduduki jabatan-jabatan tinggi seperti manager ke atas itu, mereka yang kami ajak untuk sharing pada anak-anak kami. Kemudian mereka juga yang nanti kami ajak diskusi bagaimana untuk bisa mengucapkan permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga saya sangat yakin sekali bahwa nanti tamatan-tamatan dari STP Bali ini, karena kami baru dua tahun ini, baru setahun ini kami buka, sekarang sudah tahun kedua, akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan tadi apa yang disampaikan oleh YGMA atau dalam ini di US Resist, dalam hal menyiapkan naga kerja di level manager. Tapi ada gak lulusan dari STP yang sudah jadi level manager Pak? Yang mungkin menempuh perjalanan yang panjang, kemudian sekarang jadi manager gitu. Kebadulan itu ya. Wakil terbuat di BIPI HGMA itu. Kalau Pak Agung Rai gak ya? Pak Agung Rai lulusan STP gak Pak? STP gak Pak? Enggak. Pak Agung Rai lulusan STP? Enggak ya? Enggak ya. Kalau Pak Rami itu boleh katakan termasuk lulusan yang masih muda, tapi sudah bisa... General manager ya? Tapi hanya satu orang Pak ya mungkin bisa seperti Pak Rami. No Pak. Banyak ya? Banyak ya? Saya kira cuma Pak Rami aja. Tidak hanya di... Seperti itu Pak Rai juga, Hotel-hotel bintang lima di kelas internasional juga sudah beberapa ada. Ada namanya Faisal yang di Hayat. Ada dua lagi malah yang... Kalau yang keluar negeri ada juga gak Pak? Kalau di luar negeri, sekarang saya sampaikan bahwa anak-anak kita, 30% dari lulusan STP Bali itu bekerja di luar negeri. Memang sementara ini lebih banyak kerjanya di kapal besiar. Karena untuk menembus di ASEAN, terutama Australia masih resisten meskipun sekarang sudah mulai globalnya itu, tapi mereka masih resisten untuk menerima itu. Kemudian yang di ASEAN, Singapura, sebenarnya kita sudah melakukan ratifikasi untuk globalisasi begini, tapi mereka masih mencantumkan syarat-syarat yang masih sulit kita untuk penuhi. Nah itu beberapa strategi yang kami lakukan. Jadi kami sekarang di STP Bali ini tidak hanya mesertifikasi itu, tidak hanya dari BNSB saja, tapi juga di level globalisasi secara internasional. Nah itu beberapa strategi yang kami lakukan. Nah mudah-mudahan nanti di lembaga-lembaga pendidikan di Bali khususnya ini, karena saya berpikir untuk Bali, mari kita bersama-sama untuk lembaga pendidikan pariwisata khususnya, kita bersama-sama maju. Kompetitor kita itu bukan sesama lembaga pendidikan kita di Bali, tapi yang ada di sana, yang ada di ASEAN, yang ada di global ini, itulah yang kita perlu sayang. Kalau Pak Biomantaro mengatakan tadi, apa, persaingan kita bukan sesama lembaga, berarti ada persaingan Pak selama ini? Ya saya sih tidak bilang seperti itu, tapi saya ingin mengajak, karena saya juga setiap kali lembaga pendidikan yang ada di Bali khususnya, mengajak untuk kerjasama, ataupun sharing, ataupun kami lakukan pembinaan-pembinaan, kami dengan senang hati akan melakukan. Kami tidak melihat, oh itu lembaga pendidikan swasta, oh mereka baru berdiri, yang jelas kalau memang mereka ada di Bali, kami akan selalu rangkul bersama-sama untuk kita majukan bersama-sama. Meningkatkan kualitas sumbernya manusia, baik. Saya ke Bapak, di sebelahnya Pak Biomantaro ada Pak Mahendrayasa, beliau ini dekan FAB lah ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalau dulu Fakultas Ekonomi ya sekarang FAB yang mewakili dari Udayana sebagai perguruan tinggi negeri di Bali. Nah kalau di sana apakah juga sudah mempersiapkan atau memikirkan bagaimana meningkatkan daya saing, karena kan perubahan-perubahan ini sangat luar biasa Pak Mahendray. Dan apa yang strategi-strategi yang dilakukan untuk bagaimana meningkatkan daya saing lulusan-lulusan dari Udayana? Silahkan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Nyoman. Saya kira selalu bisa menjawab itu, kita sepakat bersama bahwa sebetulnya sektor perwisata sebagai lidi sektornya Bali, saya kira sudah mampu memberikan yang terbaik sebetulnya untuk Bali, walaupun masih beberapa hal perlu diperbaiki. Sesatunya adalah mayoritas gitu ya, dari tengerja kita memang betul-betul bisa serap di beberapa sektor, khusus subsektor yang berkait dengan perwisata. Salah satu indikatornya adalah, ini pada saat kita melakukan evaluasi 3 bulan ke-2 untuk tahun 2012 ini, itu tingkat panggung kita kurang dari 100% Pak, 0,89%. 0,89%. Bahkan iya, terendah, Pak selalu terendah nasional. Bahkan jenderal sudah mengatakan 0,86%. Itu artinya perwisata sebagai lidi sektor itu telah mampu memberikan apa, multiflyer gitu, memberikan akselerasi bagi sektor-sektor yang lainnya, dari 17 kategori atau sektor yang ada di Bali. Walaupun demikian, saya kira ada berapa catat-catat kecil ya, sebagai isu yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah, tadi ditanyakan Pak Nyoman, kita gimana daya saing dari dalam kita di luar perwisata? Nah ini menjadi catat kita bersama. Karena kalau kita bicara perwisata, kita syukuri dengan kinerja setelah persenah sekarang, ini sudah memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya bagi angka penganggung kita, tapi pertumbuhan ekonomi kita luar biasa sekarang. Di bulan 2 sudah mencapai 6,09 persen. Untuk Bali Pak ya? Untuk Bali. Ada percepatan yang luar biasa, yang sebelumnya di bulan yang sama, di tahun 2017 sekitar 5,97 persen. Itu peran perwisata sebagai lidi sektor kita. Tetapi ada persoalan besar sekarang. Apa itu Pak persoalannya? Yang bagaimana kita sekarang mestinya, apa lebih mengangkat lagi peran perwisata, untuk mengangkat sektor yang lainnya gitu, terutama sektor penunjang perwisata. Selalu ada fenomena, selalu ada opini, bahwa perwisata berkembang, tapi belum memberikan manfaat yang besar. Sudah, belum memberikan manfaat yang besar, bagi sektor yang lainnya. Sebenarnya contoh kemarin di media juga sudah berkembang, bahwa sekarang sektor, sebesar industri ya, katakanlah misalkan industri garman, tekstil per tekstil itu kekurangan tegur hijauan. Iya. Kekurangan gitu. Bahkan sekarang tidak ada yang berminat menjadi tukang jahit dan sebagainya. Ini persoalan besar. Sementara kita bicara sekarang apa revolusi, industri 4.0. Ada yang disebut dengan apa, D, digitalisasi, khususnya untuk peran sektor manufaktur di, katakanlah misalkan ketika tadi kita bicara PDRB, kalau nasional adalah PDIB. Kalau kita lihat sektor ekonomi, salah satu indikatornya adalah bahwa sektor yang lain menjadi kondisi yang sebetulnya belum berkembang dengan cepat seperti harinya perwisata. Kalau kita lihat kondisi tribulan yang kedua di bulan belas ini, sektor perwisata dalam ini adalah sektor makanan minum, itu sudah mencapai sekitar 24 persen kontribusinya gitu. Sementara kalau manufaktur nyawa industri nya itu baru sekitar 6 persen. Bahkan pertanyaannya menurun sekarang 13 persen. Nah ini menjadi persoalan kita bagaimana terjadi keseimbangan kontribusi antar sektor, dimana perwisata mesti didorong lebih kuat lagi untuk menarik sektor lainnya. Persoalannya Pak, siapa yang harus melakukan itu? Mendorong sektor perwisata agar bisa lebih memberikan kontribusi yang besar kepada perekonomian bagi. Nah inilah yang sebetulnya, tadi disampaikan bagus sekali bahwa kerjasama antara pemerintah, kemudian pihak privat swasta dengan akademisi sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus, dimana pihak universitas misalkan sekolah pendidikan tinggi itu sudah menyiapkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan di bidang SDM. Nah sekarang tinggal dari sisi regulasinya gitu. Bagaimana keseimbangan, karena begini, kalau kita bicara nanti kesimbangan antar sektor, tentu kita bicara nanti kita gak bicara ketimbangan antar sektor saja, tapi kita bicara ketimbangan antar wilayah juga. Kita bicara juga ketimbangan antar golongan dan seterusnya. Dengan demikian saya kira, kita tidak hanya bicara kelaburusata, pasti kita hanya bicara Bali Selatan saja. Seperti halnya kita bicara Badung Selatan saja. Tapi kita bicara apa? Bali Utara, Bali Timur, Barat, dan sebagainya. Saya kira ini didorong Pak, didorong gitu ya. Nah walaupun tentu daerah-daerah ini akan dikembangkan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing gitu. Nah dengan demikian saya kira sinergitas antar wilayah ini, terutama antar pimpinan keupatan kota ini, ya itu lebih dikuatkan lagi dalam rangka untuk mengeksplore apa namanya, potensi daerahnya untuk bisa mengembangkan ekonominya dan maka mendorong berkembang seluruh pusata ke depan. Kalau itu yang terjadi Pak, saya yakin sekali bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak selalu berkisar antara 6% saja gitu. Kita kan bisa mencapai 7%. Nah saya kira ini menjadi modal dasar, karena tadi saya senang sekali disampaikan tadi bahwa kita punya daerah saing SMB yang luar biasa, bahkan yang champion gitu ya, saya kira banyak yang belajar ke Bali untuk perusahaan. Nah tinggal sekarang, jangan sampai perkembangan seluruh pusata ini menjadi tip-up juga bagi apa, bagi perkembangan seluruh yang lain. Yang kedua kemati juga Pak, dari teman-teman, terutama dari gabungan eksportir, Indikraft ya, dengan produsen Indikraft juga, sekarang kematin Pak, berkaitan dengan tanda kapur rajin, ini persoalan kita juga. Sementara ini menjadi salah satu potensi yang biasa yang sebetulnya menjadi sentral budaya kita untuk mengembangkan perusahaan. Nah saya kira kesimpulan ini perlu dijaga dengan sangat baik. Kebetulan kemarin juga di minggu yang lalu, di Tokso Merah Putih juga, itu diungkap Pak, tentang bagaimana garmen dan handicraft itu kekurangan tenaga kerja. Nah kalau menurut Pak Mahendra ya, siapa yang harus dilakukan untuk menangani kondisi seperti ini Pak? Karena kan ini juga berkaitan dengan ketersediaan SDM. Katanya banyak yang gak mau dari tukang jahit atau tukang pahat lagi ini, gimana harusnya Pak? Ya baik, saya kira persoalannya, saya kira tidak hanya kita bicara dari sisi ya Pak, reward saja Pak, bukan dari sisi bagaimana subsektor ini bisa memberikan manfaat bagi penerimaannya atau bagisarannya. Tapi saya kira banyak hal yang berkaitan dengan kajar Pak budaya, berkaitan dengan preferensi dan minat Pak. Ya sama halnya dengan kenapa sekarang orang muda agak susah sekarang mau masuk ke setor pertanian. Tidak juga berbeda gitu. Nah hal ini yang mesti kita apa? Mesti kita apa? Respon dalam bentuk pelese, karena kalau misalkan pasar tidak bisa menerima itu, saya kira intervensi mental menjadi satu hal yang sangat baik. Nah kalau itu dilihatkan saya kira tinggal kita apa? Koronasikan dengan terutama teman-teman kita dari pelaku perwisata, saya kira perkembangan perwisata dengan adanya kunjung wisatawan yang banyak, kemudian lama tinggal, akupensi dan sebagainya, saya kira apa sih yang sebetulnya dibutuhkan untuk bisa mengangkat gitu ya, setor penunjang ini seperti industri dan lainnya. Saya kira ini fleek-lewil dari pemerintah perlu di lebih efektifkan lagi. Pemerintah bayangin juga punya peran. Oke terima kasih Pak Mahindra ya saya. Dan pemisah Bali TV, baru dua sesi nih, kalau tidak salah nanti ada mesin sesi yang lainnya, akan kita ulas kembali dari narasumber-narasumber yang hadir. Dan ada beberapa catatan tadi yang mungkin akan kita eksplor lagi di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Talkshow Merah Putih. Ya pemisah Bali TV dimanapun anda berada kembali Talkshow Merah Putih dalam topik kita kali ini yaitu daya saing sumber daya manusia Bali. Dan sekali lagi memang tetap kita ada optimisme bahwa kita akan mampu bersaing, tetapi ada beberapa catatan-catatan juga yang menjadi konsen kita di masa-masanya akan datang. Dan tentu sumber daya manusia yang sudah cukup baik ini perlu kita tingkatkan lagi, karena sekali lagi persaingan nanti akan menjadi lebih luar biasa. Dan catatan penting kita juga tentang revolusi industri ini yang sering-sing digunungkan. Walaupun sebenarnya juga agak, kita mungkin masyarakat luas agak susah membayangkan apa yang akan terjadi nanti ketika betul-betul revolusi 4.0. Itu yang disebutkan dengan bagaimana kecanggihan internet itu akan menguasai kita semua dan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang, tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru. Sudahkah kita siap untuk itu? Nah ini lembaga pendidikan, kemudian stakeholder, pemerintah perlu mengantisipasi hal ini. Nanti kita juga bicara tentang banyak tentang sektor pariwisata. Dan juga ada perguruan-perguruan tinggi. Nah sekarang kita akan coba ke perguruan tinggi yang khusus mencetak tenaga kesehatan. Ada stikas Bali di sini, ada Bapak Putu Dharma. Beliau adalah ketua stikas Bali. Pak Putu dari pengalaman Bapak di pendidikan keperawatan gitu ya. Nah pertanyaan saya sama juga mungkin Pak. Bagaimana keterserapan lulusan dari stikas Bali ketika melihat persaingan seperti sekarang ini? Apakah masih tetap seperti dulu atau semakin berkurang daya serapnya? Sekarang Pak Putu. Terima kasih Pak. Jadi tadi sudah banyak kita dengarkan di sektor pariwisata. Jadi saya ada di sektor pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Berbicara mengenai keterserapan lulusan itu saat ini merupakan salah satu tantangan kami di pendidikan tinggi. Bagaimana kami memberikan bekal kepada mahasiswa berupa pengetahuan, ketampilan, dan sikap agar dia mampu bersaing baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Nah secara umum dengan adanya berbagai perubahan baik tuntutan zaman, globalisasi, industri bovin O, dan perubahan peraturan perundangan. Itu juga memberikan dampak yang cukup positif kepada kami di bidang kesehatan khususnya di bidang keperawatan dan kebidanan. Di antaranya berdasarkan undang-undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Di sini sudah sangat ditegaskan, betul-betul tertuang bahwa baik bidang maupun perawat itu boleh membuka praktek mandiri, baik perorangan maupun kelompok. Nah jadi lulusan-lulusan kami tidak hanya bekerja pada sektor formal di pelayanan kesehatan, tetapi juga mampu membuka praktek-praktek mandiri. Sekali lagi baik berkelompok maupun perorangan. Itu bentuknya apa Pak? Bantu nanti kalau misalnya praktek mandiri itu apakah dia membuka klinik juga atau seperti apa? Iya betul Pak, jadi kayak bidang misalnya. Jadi sudah banyak sekali alumnus-alumnus kami yang membuka BPN, bidang praktek mandiri. Termasuk perawat pun, sudah ada praktek perawat-perawat mandiri dan berkelompok. Lebih mereka mengarah kepada home care, jadi bagaimana merawat para pasien yang membutuhkan perawatan ke rumah-rumah. Itu sudah ada Pak? Sudah, sudah ada dan sudah cukup berkembang, sudah diakomodir sedemikian rupa oleh organisasi profesi kami di Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Juknis dan Juklaknya pun sudah tersusun sedemikian rupa. Nah memang ada sebuah tantangan di sini. Kalau kita berbicara mengenai MEA, masyarakat ekonomi ASEAN dan kebetulan baru tahun lalu kami menyelesaikan sebuah studi dengan partner universiti kami di Thailand. Ada dua tantangan utama para alumnus kita. Yang pertama adalah tentang knowledge of culture. Jadi budaya, bagaimana kita menghargai budaya lain. Bukan dari budaya balik, tapi budaya lain. Yang kedua adalah English. Kemampuan berbahasa Inggris atau kemampuan berbahasa asing. Kita tidak berbicara berbahasa asing, hi how are you, good morning. Kita berbicara demikian. Kami di kesehatan punya istilahnya English for specific purposes dalam hal ini adalah health, medical, nursing, atau midwife. Itu berbeda sendiri konteksnya. Dan itu pun perlu kita betul-betul upayakan bagaimana para mahasiswa kita yang nanti menjadi alumnus dan tenaga kesehatan mampu bersaing pada level global dan nasional tentunya. Nah kami di Stikas Bali tentunya sudah melaksanakan berbagai strategi dan berbagai upaya. Misalnya salah satu program umpulan kami dari tahun 2008 itu ada student exchange and faculty exchange. Baik dengan partner universiti kami di Australia, di Taiwan, dan Thailand. Nanti menyusul Filipina. Kami juga sudah memiliki pusat bahasa. Nah dari semua yang kami lakukan ada bukti yang cukup signifikan. Jadi peningkatan kemampuan mereka untuk berbahasa asing khususnya dalam bahasa Inggris keperawatan dan kebidanan. Sebagai contoh misalnya salah satu kalau kita berbicara tatanan pelayanan kesehatan global di Bali itu sudah banyak sekali. Tapi yang frontiernya misalnya ada di KUTE. Jadi ada berbagai klinik, ada berbagai plan kesehatan di KUTE yang memang berhadapan langsung dengan tamu-tamu asing, dengan pariwisata. Di Ubud juga. Ada satu kasus menarik sekitar dua tahun lalu saya bertemu dengan salah satu perawat Filipina. Yang ternyata sudah bekerja di Bali. Perawat Filipina? Perawat Filipina sudah bekerja di Bali. Itu pada sektor informal berupa home care tadi. Nah artinya kalau para lulusan kita di bidang kesehatan tidak berubah mindset, tidak merubah kemampuan diri mereka, kita akan jadi penonton di negeri sendiri. Itu baru satu orang yang dari Filipina itu? Baru satu orang. Ini kan sudah mea di depan mata kita. Satu, dua, tiga akan menyusul. Satu sukses maka akan menyusul yang lain. Nah sekali lagi disinilah, kejelian dan kemampuan kita perlu ditingkatkan. Yang tadi banyak sekali berbicara mengenai perubahan, banyak sekali berbicara mengenai tantangan. Saya terkesan dengan kalau tidak salah Robert Kuhn ini punya teori tentang shifting paradigm. Jadi perubahan pola pandang. Saya kebetulan adalah orang Bali, lahir di Bali, besar di Bali, tapi 10 tahun saya menghabiskan waktu di luar Bali. Baik di nasional maupun di luar negeri. Saya sempat tinggal 6 tahun di luar negeri. Kita membuktikan kok SDM-SDM Bali di seluruh sektor itu kalau sudah merantau itu luar biasa prestasinya. Tapi begitu di Bali, itu nyaman Pak. Saya enggak bilang melempong, tapi bahasa halusnya nyaman. Nah jadi kalau boleh saya sampaikan di forum yang baik ini, kita perlu merubah cara pandang. Dari jiwa nyaman, ada di zona nyaman, ayo sama semeton Bali ini, ayo kita buka jiwa merantau kita. Jadi meskipun di Bali, harus kita ada jiwa-jiwa yang memang kita pendobrak dalam arti positif. Artinya merubah cara pandang kita. Ini contoh menarik lagi Pak, kasus di kampus kami. Perbedaan dengan rekan-rekan di pendidikan tinggi pariwisata dengan kami di kesehatan. Barangkali kalau boleh secara kasar saya presentasikan, calon-calon mahasiswa di pariwisata masuk ke sekolah pariwisata, mindsetnya bekerja di luar negeri. Barangkali lebih dari 50 persen. Kami berkebalikan Pak, jadi kesehatan itu mindsetnya adalah orang tua mendukung anaknya sekolah di kesehatan, biar kerja di depan rumah, lokal di Bali, apalagi ke luar negeri. Nah itulah kami sudah bertahun-tahun mencoba merubah mindset ini, berbagai strategi sudah kita laksanakan dan syukurnya pada detik ini, sudah berhasil Pak, 44 lulusan kami sudah bekerja di Jepang. Dan dari 44 tersebut ada satu orang yang ada pada medium level manajemen, yaitu sebagai kepala ruangan. Itu satu-satunya perawat Indonesia yang bisa menembus tes nursingnya Jepang. Ketika merantam yang betul-betul sukses. Betul-betul sukses. Mungkin perlu ada perubahan, jadi kalau lahir hari-hari jangan ditanam. Silahkan barangkali nanti para budayawan spiritualis Bali itu yang barangkali bisa mengungkap lebih lanjut. Itu artinya bahwa sumber daya manusia Bali dari DNA-nya sebenarnya juga mampu bersaing kuat ya di luar negeri. Sangat mampu, sangat mampu. Tinggal sekali lagi kami-kami tugas di pendidikan tinggi inilah shifting paradigm, merubah pola pandang bahwa nyaman itu belum saatnya. Terutama pada lingkungan mahasiswa harus kita berikan berbagai tugas, berbagai tantangan ke depan. Sehingga jangan lagi lah ada frog syndrome yang pelan-pelan dinyamankan dengan suasana di Bali, turis yang datang ke Bali, barangkali ada uang datang ke Bali. Tapi kalau betul-betul nyaman disitulah kita akan mati. Sehingga mari kita berubah tentunya untuk diri kita sendiri dan kita orang Bali. Terima kasih. Ada masukan-masukan yang bagus. Saya ke Pak Adyana, Pak Wainan. Beliau ini adalah yayasan yang sekarang membuka universitas baru. Sebelumnya juga sudah ada perguruan tinggi yang dikelola. Ada universitas Bali Duipa gitu Pak ya. Nah ini teringat persaingan. Apa yang menjadi motivasi? Apakah juga berkaitan dengan bagaimana meningkatkan daya saing manusia? Selamat Pak Adyana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya bicara mengenai topik kita hari ini daya saing SDM Bali. Nah tentunya retorikanya pertanyaan kita bersaing dengan siapa dulu. Kalau kita di Bali, ya pasti sudah menang. Tadi sudah menyampaikan semua bahwa untuk bidang pawisata kita unggul di Bali. Karena memang kita punya talenta itu. Tetapi untuk di sektor informal, coba kita perhatikan. Dari yang kecil lah, dari pedagang kecil dan sebagainya, hampir mungkin 80% lebih bukan orang Bali. Nah ini, ini juga perlu kita kaji. Ini juga perlu dipikirkan juga Pak ya. Jangan setelah formal saja yang kita pikirkan. Kalau kita bicara mengenai SDM Bali. Nah kemudian daya saing di luar Bali. Ya di Indonesia saja dulu. Nah saya belum punya datanya sih bagaimana. Tetapi apakah SDM Bali siap bersaing di Indonesia? Tetapi seperti yang disampaikan oleh rekan terdahulu, rata-rata orang Bali yang merantau itu sukses. Ya dirantau. Nah kemudian di dunia atau di regional, ya sekarang di ASEAN lah. Ini juga belum ada datanya tapi sama. Begitu SDM Bali merantau, itu pasti menjadi SDM yang unggulan. Nah kemudian di sektor apa daya saing ini? Ya kebanyakan yang kita di Bali itu di bidang hospitality kita jago semua. Ini banyak pakar-pakar yang pariwisata dan sebagainya. Jago. Tetapi di bidang industri, kreatif, inovatif, ini mungkin perlu. Coba kita kaji lagi dan perlu kita dorong. Nah bicara mengenai SDM, ada tiga unsur yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pasti knowledge. Kemudian yang kedua skill. Yang ketiga adalah attitude. Nah saya mungkin ingin mengajak sedikit ke belakang mengenai sejarah saya, mohon maaf ini. Jadi biasanya daya saing itu tumbuh kalau ada menghadapi suatu masalah. Masalah itu bisa masalah real atau masalah yang diciptakan. Nanti saya akan bicara. Masalah yang diciptakan seperti apa sehingga mendorong daya saing SDM ini menjadi lebih bagus. Seperti itu. Nah saya contohkan diri saya. Saya lahir itu di sebuah hutan lah. Kawasan di Lampung Tengah seperti Mataram. Karena orang tua saya di Lampung Tengah waktu gunung. Di mana pak? Di Lampung Pak ya? Di Lampung Tengah. Nah masalah yang real yang saya hadapi tantangan itu. Saya ingin memperbaiki nasib saya mas hadapan saya. Bagaimana tokoh sentral saya harus berani bermimpi besar. Saya harus bisa kuliah seperti Bung Karno. Kuliah di ITB jurusan teknik sipil. Dan itu saya menjadi semangat dan dream itu bisa tercapai. Saya menjadi jurusan teknik sipil ITB. Di mana Bung Karno juga kuliah di gedung itu seperti itu. Nah jadi masalah ini untuk SDM sekarang tentunya. harus diciptakan ya. Kalau yang masalah real itu akan otomatis biasanya termotivasi. Nah masalah yang diciptakan ini kalau kita lihat di negara-negara lain itu terus. Bahwa daya saing akan makin ketat. Kemudian persaingan juga akan makin ketat. Kemudian tadi ASK semuanya harus dipersiapkan. Nah ini terus dipacu sehingga mereka terdolong untuk meningkatkan daya saing seperti itu. Nah saya ingin ini ada data yang kita simak. Kalau mengenai daya saing ini dikatakan oleh Bank Dunia dalam jurnal di bulan Juni 2018 itu Indonesia masih jauh tertinggal bahkan dengan negara-negara di kawasan Asia sendiri. Nah kemudian sepaham dengan hal ini pakar UI dalam diskusi tanggal 7 Juni 2018 menyampaikan. Nah ini dari sisi knowledge. Nah kemudian untuk di skill, di knowledge, ini di Indonesia tenaga pengajar, pelatih itu di BRK-BRK yang ada di Indonesia itu hanya 120 ribu. Bandingkan dengan Jerman, itu total tenaga pelatih pengajar itu 133 ribu. Ini untuk meningkatkan skill. Berarti kita masih kekurangan pak ya? Sangat kekurangan. Nah saya gak tahu dimana ini pola ini harus diperhatikan karena kita kalau ngomong SDM kan tidak hanya ngomong sarjana, lulusan perguruan tinggi. Tetapi semua SDM dari lini yang paling bawah sampai yang tertinggi pun harus kita siapkan mempunyai daya saing yang kuat. Nah kemudian nah sehubungan dengan itu makanya saya kembali-kembali ngayah ini. Saya berpikir sama bagaimana sih meningkatkan daya saing SDM Bali seperti itu. Dan saya melihat memang yang bisa saya kerjakan itu di dunia kesehatan. Nah waktu itu memang ada daya saing kita di bidang radio graver atau orang awam bilang rongsen itu sangat rendah. Nah kebingungan rumah sakit waktu itu tahun 2007 di Bali tanah di tenaga. Dan gak ada yang tahu begitu. Semua rata-rata di rumah sakit tenaganya dari luar Bali atau perantau-perantau yang sudah keluar Bali itu ditarik begitu. Nah ini menjadi masalah tadi seperti tadi tantangan. Nah saya berpikir kenapa tidak kita berdirikan saja. Makanya saya fokus mendirikan yayasan yang bergerak di bidang teknik kesehatan. Namanya yayasan pendidikan usaha ada teknik Bali. Nah yang pertama saya garap adalah akademi teknik radiodiagnostik dan radioterapi Bali. Itu karena melihat memang belum ada tenaga yang di bidang itu gitu Pak ya? Betul, betul. Sekarang sudah menamatkan belum Pak? Nah sekarang Atro Bali sudah menjadi perguan tinggi swasta yang melaksanakan pendidikan radiologi terbaik di Indonesia. Sekarang kita sudah 10 tahun usianya. Dan tenaga lulusannya semua terserap Pak? Semuanya terserap. Nah ini. Jadi ada sedikit permasalahan yang terus kita pacu. Lulusan kita sebenarnya banyak sekali diminta ke luar Bali. Bahkan rumah sakit Siloam di luar Bali itu selalu minta. Ada kiss dua tahun yang lalu itu Siloam menadu. Nah minta kepada kita. Kita tawarkan. Nah ini SDM yang Bali. Tidak ada yang mau Pak ya? Bukan tidak ada yang mau. Ada yang mau orang tuanya kadang-kadang aduh. Berarti orang tuanya tidak perelahkan anaknya merantau gitu ya? Akhirnya terpaksa juga kita berikan pencerahan kepada orang tuanya. Kita kumpulkan akhirnya mau merantau. Ya akhirnya berhasil menjadi kepala instalasi radiografer di rumah sakit Siloam menadu. Sekarang ada permintaan di Siloam, di Papua dan seterusnya seperti itu. Dan semua bisa menyelesaikan pendidikannya di akademi itu Pak ya? Betul. Semuanya tersiapkan dengan baik ya? Artinya di kualitas manusia Bali yang bersekolah di sana enggak ada persoalan gitu? Enggak ada. Cerdas-cerdas gitu ya? Makanya kami sampai yang terbaik di Indonesia ya bukan main-main. Artinya kami memang fokus bagaimana daya saing lulusan kami ini bisa bagus. Nah kemudian kami mendirikan yang baru ini adalah Universitas Bali Duwipa. Ya yang baru ya. Nah kami sudah berpikir bagaimana lulusan Bali Duwipa ini sebagai universitas baru mempunyai daya saing juga yang kuat. Dan tentunya ini adalah anak-anak kita, anak-anak Bali yang harus kita didik supaya punya daya saing yang bagus gitu. Nah sekarang ini mungkin kurikulum sudah akan berubah ke depan. Tidak lagi kita bicara tridharma. Perguruan tinggi. Jadi hanya pengajaran, kemudian penelitian dan pengadilan masyarakat. Tetapi inovasi. Nah ini yang juga sudah kita garap dari awal di Universitas Bali Duwipa. Bagaimana kita bisa menciptakan juga di samping tadi tridharma ada pengembangan karir di bidang inovasi yaitu pengembangan karir di bidang hospitality dan pengembangan karir di bidang industri. Seperti itu. Nah itu yang sudah kita kembangkan. Terima kasih Pak Adyana. Saya kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk bagaimana meningkatkan kualitas sumbernya manusia akan terus berlanjut Pak ya. Dengan ada universitas baru yang sudah jalan juga. Saya kira ada spesifikasi yang sangat luar biasa itu ada radiographer gitu Pak ya. Nah ini jadi mohon waktu sedikit. Jadi kami yayasan nanti akan fokus dua. Seperti tadi karena ngomong daya saing akan ada ASK. Oke. Di skillnya nanti Atro Bali ini sudah kita bicarakan dengan Mendis Teg Dikti. Kita akan kembangkan menjadi politenik dan kita fokus di ketenikan medis nanti semuanya. Kemudian di bidang knowledge ini tentunya Universitas Bali Duwipa yang akan kita kembangkan. Kita akan fokus seperti tadi supaya lulusan kita bukan hanya jadi job seeker tetapi job creator. Job creator. Karena inovasi tadi. Oke. Untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 ini seperti itu. Oke terima kasih Pak Wainayana. Nah ini ada juga yang cukup spesifik adalah SMK penerbangan. Cakra Nusantara namanya. Ini ada Bapak Made Arimbawo. Ini beliau dari SMK penerbangan Bali. Dulu saya membayangkan SMK penerbangan saya kira jadi pilot semua. Ternyata disana tidak. Ini spesifik saya kira penerbangan ini. Dan ini juga mendidik SMK-STM Bali. Mungkin Pak Made bisa menceritakan bagaimana SMK penerbangan ini dan kemanakah lulusannya. Dan apakah itu juga cukup mampu bersaing tidak dengan SDM-STM dari luar. Silahkan Pak Made. Baik. Terima kasih ada satu yang diberikan. Jadi memang benar sekali bahwasannya SMK penerbangan ini di Bali. Jadi lahir ya dari kepedulian terhadap Bali juga. Dimana kita ketahui bahwasannya Bali memiliki bandara internasional yang nomor tiga di dunia. Yang besar ya. Tetapi anehnya tidak ada yang lembaga pendidikan disana yang mengakomodir putra-putri Bali untuk mengenam pendidikan di dunia penerbangan. Oke. Sangat sedikit yang bekerja di sana gitu ya Pak ya. Di bandara itu ya. Putra-putri Bali. Maka dirikanlah SMK ini gitu ya. Kita sebagai putra-putri Bali kan juga ingin lepangan pekerjaan yang ada di daerah Bali ini diisi oleh putra-putri Bali. Jadi oleh karena itu kita melahirkan SMK penerbangan. Dimana SMK penerbangan ini memiliki empat jurusan ya. Yang pertama APP Airplane for Plan yaitu meliputi tentang perbaikan mesin pesawat terbang. Kemudian elektrikal avionik itu mengenai kelistrikan dari pesawat terbang. Dan kemudian ada manajemen transportasi udara itu air traffic control. Kemudian juga ada administrasi perkantoran bandara. Jadi banyak sekali sebenarnya lapangan pekerjaan-lapangan pekerjaan yang ada di dunia penerbangan. Tidak hanya jadi pilot Pak ya tapi juga ada perawatan dan tadi ya. Terlebih seperti yang kita ketahui bahwasannya pemerintah sekarang sangat kencar ya dalam membangun bandara itu ada 300 bandara. Terlebih kita ketahui Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau. Yang saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwasannya naik pesawat itu lebih murah. Daripada naik kapal laut itu sekalipun. Jadi transportasi masa depan itu adalah pesawat udara. Jadi kita di SMK Penerbangan Cekalan Nusantara berupaya untuk melahirkan generasi-generasi yang siap saing. Jadi di Indonesia itu ada 22 SMK Penerbangan. Dan kita adalah yang lahir yang paling bontot ya. Jadi kita paling kecil. Jadi kita baru berusia 3 tahun. Namun kita memberikan bukti ya bahwasannya pada tahun lalu kita mendapat urutan ke-8 nilai rata-rata terbaik di Provinsi Bali. Oke. Jadi itu merupakan suatu prestasi yang sungguh luar biasa bagi kami. Jelas hal itu lahir bukan karena suatu kebetulan. Jadi ada upaya-upaya yang banyak kita lakukan termasuk salah satunya menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Jadi kita sudah mengadakan pekayaan kompetensi di Singapura, kemudian di Malaysia. Kita bekerjasama dengan Kuala Lumpur International Training. Dan pada bulan Oktober kita juga akan memberangkatkan siswa kita ke Melbourne, Australia. Itu untuk apa? Ke Melbourne itu untuk dididik lagi atau hanya untuk sudah bekerja Pak? Tidak, mereka melakukan pengkayaan kompetensi. Sasarannya ke depan adalah siswa-siswi di SMK Penerbangan Cakaran Nusantara ini dapat melakukan praktek di dunia kerja di luar negeri. Jadi kalau kita, seperti yang disampaikan tadi, bahwasannya kalau kita ingin berkipah di dunia global, kita harus memiliki standar yang global juga. Nah untuk persiapan itu kita sudah mendidik siswa-siswi kita untuk bahasa Inggris. Jadi sejak kelas 1 mereka praktek di depo 10 Bandung ya. Nah mereka dibekali dengan sertifikat sikap. Jadi selama ini kita menyadari bahwasannya sikap itu adalah hal yang penting. Tetapi realisasinya apa, realitanya apa, buktinya apa. Nah sementara kita di sana dilatih oleh TNI yang metabene kan disiplinnya bagus gitu. Jadi kalau di luar negeri orang-orang itu takut, takut bukan takut kompetensinya kalah. Enggak, mereka takut kalau masyarakatnya itu tidak disiplin seperti itu. Jadi itulah sebabnya kenapa di SMK Penerbangan Sekarang Nusantara ini menempatkan disiplin pada siswa-siswa. Sudah meluluskan tidak SMK Penerbangan ini sudah ada yang meluluskan? Sudah. Sudah terserap? Sudah 31 persen. Sisanya melanjutkan. Melanjutkan lagi ke pendidikan. Nah bekerja di mana mereka? Di luar daerah juga? Ada yang di luar daerah Bali? Ada di luar daerah Bali karena kan kita ketahui bahwasannya banyak bandara-bandara yang dibangun. Kemudian juga di Bali diserap di Gapura Angkasa juga. Jadi itu membuktikan bahwasannya kompetensi di dunia penerbangan untuk Bali itu masih sangat baik. Dan kita juga selama ini kita mengirim siswa-siswi kita ke PTDI, PTDI antara Indonesia. Kemudian Gapura Angkasa, Angkasa Pura. Mereka selalu jadi juara satu. Jadi mereka selalu menjadi kebanggaan. Oke. Itu menunjukkan kualitas sumber daerah manusia Bali bisa dianakan. Ya. Dan pada saat ini siswa-siswa didik kita di SMK Penerbangan Cekoranusantara telah diterima oleh PTDI antara Indonesia untuk ikut serta dalam proyek pembuatan pesawat. Jadi selama ini siswa-siswi di SMK Penerbangan yang lain itu hanya ditempatkan di maintenance-nya saja. Tetapi kita dipercaya oleh PTDI antara Indonesia. Oh yang lulusan dari SMK Cekoranusantara Bali sudah bisa diterima untuk mengerjakan membantu pesawat? Membuat pesawat gitu ya? Ya. Di perakitan pesawat. Perakitan pesawat. Terima kasih Pak Mady Arimbawa. Saya berikutnya ke LSP Monarch Bali. Lembaga sertifikasi. Ada Pak Yasa Adi Susanto. Ini kan yang memberikan sertifikat bahasanya terhadap, khususnya di bidang apa Pak? Di bidang pariwisata. Pariwisata ya. Nah bagaimana proses di sana untuk mendapatkan sertifikat? Ya kalau kita berbicara SDM pariwisata kan sertifikat kompetensi itu menjadi kebutuhan mendasar ya. Kenapa saya bilang kebutuhan mendasar? Karena yang pertama ada aturan hukum yang sudah ada yaitu Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kemudian ada peraturan perundang-undang turunannya yaitu PP52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha bidang pariwisata. Pasal 12 itu tegas menyatakan bahwasannya pengusaha pariwisata wajib mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undang termasuk tenaga kerja asing. Jadi ini tegas dinyatakan bahwasannya tenaga kerja yang bekerja di bidang pariwisata khususnya karena di Bali ini secara global itu adalah pariwisata. Jadi wajib dia memiliki sertifikat kompetensi. Jadi proses yang kami lakukan itu karena kita ada LPK Monak Bali yang ada di lima kabupaten di Bali. Jadi yang pertama adalah kita menerapkan program 3 in 1 atau kiosk 3 in 1 dari Kementerian Naga Kerja. Yang pertama kita akan latih mereka selama setahun dan dua tahun kalau dia basic level itu setahun. 6 bulan di LPK kami kemudian 6 bulan mereka akan di industri. Jadi setelah mereka di industri, di on the job training, kemudian mereka balik ke kampus untuk membuat laporan. Sebelum mereka kita wisuda, kita pastikan mereka punya kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga poin kedua adalah mereka kita akan sertifikasi. Jadi melalui LHP, LPK Monak Bali yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNHP. Jadi setelah mereka tersertifikasi kemudian kita wisuda, setelah itu baru kita tempatkan. Jadi penempatan ini kita bekerjasama dengan beberapa hotel kemudian ada di kapal pesiar juga karena kami punya kerjasama intensif dengan PT. Ratu Sanara Bali. Jadi mereka itu kebanyakan memang dari lulusan kami itu berangkatnya ke kapal pesiar. Jadi program 3 in 1 dari pemerintah inilah kita terapkan sehingga sertifikasi, kalau dia belum punya sertifikat kompetensi, dia akan wisuda. Jadi wajib hukumnya mereka punya sertifikat kompetensi, kemudian baru mereka kita akan wisuda. Jadi seperti nanti akhir September ini kami akan wisuda sekitar 2.500 lulusan kami. Jadi mereka sudah mengantungi sertifikat kompetensi. Itu 2.500 Bali atau seluruh Indonesia? Seluruh Bali. Karena kami ada di 5 kabupaten, kita ada di Monak Dalung, kemudian di Monak Singaraja, kemudian di Monak Gianyar, kemudian di Monak Canidasi. Dan itu terserah kemana biasanya Pak? Ke sektor pariwisata, ke hotel? Mereka rata-rata ke hotel dulu, karena mereka harus mencari pengalaman dulu, karena untuk bekerja di kapal pesiar itu kan minimal dia harus punya pengalaman setahun. Sedangkan on the job training mereka baru 6 bulan. Setelah itu biasanya mereka pas melakukan daily walker, on the job training itu, biasanya sudah direkrut oleh industri. Jadi mereka 6 bulan kita tempatkan mereka melalui agent kami, yaitu PT. Ratuosan dari Bali. Itu sebenarnya kalau yang ikut LSP dan LPK ya, Monak itu selalu kekurangan siswa, katakanlah atau memang kelebihan atau banyak peminatnya kemudian tidak? Maksudnya yang kita sertifikasi Pak? Ya, sertifikasi. LSP kami kebetulan kita ada 2 LSP. LSP pihak pertama yang khusus mencertifikasi lulusan kami LPK. Sedangkan kami punya LSP pihak ketiga, yaitu LSP Pariwisata Nugra Internasional, yang boleh mencertifikasi lulusan dimanapun, sepanjang dia bidang pariwisata, termasuk juga di industri, industri hotel. Kalau di LSP LPK Monak Bali yang kami sertifikasi hanya lulusan kami, karena sesuai dengan peraturan BNSP, kita tidak boleh mencertifikasi lulusan dari sekolah lain, karena kita tidak melatih. Kalau kita melatih baru kita boleh mencertifikasi mereka. Sedangkan kalau LSP pihak ketiga, LSP kami PNI, kita boleh mencertifikasi di bangsa saja, karena baik di industri maupun di sekolah pariwisata lainnya, kita boleh melakukan sertifikasi kepada mereka. Sertifikasi, oke. Baik, terima kasih Pak. Ya saya tadi, kita akan coba untuk di sesi yang ini, kita akhiri dulu, nanti ada satu sesi lagi, 10-20 menit lagi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan kita akan berikan nanti kalau ada kesempatan yang lain, ingin memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan, sebelum nanti kita berikan kesempatan dari Dinas Kegang Kerja sebagai pihak regulator dalamnya pemerintah, bagaimana upaya-upaya mendekatkan daya saing manusia lain. Jadi jangan kewala tetap di program Tokso Merah Putih. Terima kasih Pemirsa Bali TV, Anda tetap setia di program Tokso Merah Putih yang mengangkat topik tentang daya saing sumber daya manusia Bali. Tadi ada beberapa pernyataan menarik, tadi tentang bagaimana sebenarnya sudah bagus sumber daya saing sumber daya manusia Bali, tetapi ketika merantau ini akan lebih bagus lagi. Nah persoalannya banyak ternyata orang tua yang tidak merelakan anaknya merantau dan berada di zona yang nyaman. Ini juga mungkin berkaitan dengan budaya, nanti kalau merantau anaknya siapa yang akan ngayah di bahaya dan segala macam. Ini tantangan dan catatan tersendiri mungkin bagi kita masyarakat Bali bagaimana menyingkapi hal-hal seperti ini supaya nanti kita ke depannya tidak lagi menjadikan budaya sebagai sebuah kendala. Nah hari ini atau di kesempatan ini kita akan berikan kepada Bu Wiratmi dari Dinas Tenggara Kerja yang mungkin akan memberikan semacam kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan selama ini Bu. Bagaimana meningkatkan atau paling tidak sumber daya manusia Bali ini betul-betul menjadi tuan rumah di Bali sendiri. Silahkan Bu Wiratmi. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi telah banyak para narasumber sudah menyampaikan bahwa bagaimana kondisi tenaga kerja di Provinsi Bali. Memang seperti itu, beliau-beliau ini sudah menyampaikan bahwa kondisi di Provinsi Bali masalah ketenaga kerjaan memang benar. Dari pengangguran yang telah disampaikan oleh Bapak Mahindri Yase, kita pengangguran kita 0,86 persen. Memang secara nasional terbaik dibandingkan dengan Provinsi lain yang kurang lebih 3 persen, ada yang 5 persen juga. Tetapi kita yang 0,86 persen kurang lebih 22.600 orang. Yang menganggur Bu ya? Yang menganggur. Tetapi yang menganggur dari 22.000 itu kira-kira semua tidak yang menganggur. Banyak yang menyampaikan, suatu contoh yang mempunyai rumah kos, sudah itu ibu rumah tangga yang sudah melaksanakan tugas-tugasnya. Kan kalau kita sampaikan beliau itu menganggur juga tidak menganggur. Tetapi mereka di dalam mengisi identitasnya itu pasti mengatakan menganggur. Dari 22.000 itu mungkin Bapak-Bapak dan Ibu saya sangat berterima kasih. Karena kita tidak mengetahui benar dari 22.000 itu berada di kabupaten mana. Itulah nanti kami dengan konsolidasi baik dengan kabupaten kota, dengan Bapak-Bapak dan Ibu, para pakar yang ada di sini. Kami ingin mendapatkan, ingin mencari jalan keluarnya dari 22.000 itu. Nah tadi juga bahwa kami juga informasikan di sini Bali termasuk Indek Pembangunan Ketenaga Kerjaannya. Percis sama yang disampaikan oleh beliau-beliau ini. Kita memang secara nasional itu adalah nomor tiga di seluruh Indonesia. Pertama DKI, yang kedua Yogyakarta, kita Bali di nomor tiga. Tetapi di dalam persaingan-persaingan tentunya, kita tidak hanya bangga dulu, hanya di dalam negeri. Karena kita ingin bagaimana mencari jalan keluarnya, kalau di Ketenaga Kerjaan kita pasti berbicara dari hulu ke hilir. Mulai dari bagaimana kita melatih mencetak tenaga kerja, yang seperti disampaikan berkompetensi, kalau siap bersaing di Bali ini memang siap. Tetapi dan jabatan-jabatan yang strategis pun sudah dikuasai oleh orang-orang kita. Tetapi kita juga harus bisa berpikir bagaimana kondisi, kalau tenaga kerja kita, kita kirim ke luar negeri. Sudahkah dia menempati jabatan-jabatan yang strategis itu? Nah itulah sekarang kami mohon Bapak-Bapak dan Ibu yang bersama disini, yang hadir disini, kita bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya, sehingga kami di Dinas Tenaga Kerja, itu sudah mempersiapkan modul-modul yang akan dipergunakan oleh lembaga-lembaga pelatihan, yang jumlahnya di Provinsi Bali ini kurang lebih 262 lembaga pelatihan, yang sudah terakreditasi kurang lebih adalah 150 lembaga pelatihan. Dan tahun ini kami akan mengakreditasi itu adalah kurang lebih 40 lembaga pelatihan, dan juga 6 LLK yang ada di kabupaten, kota yang siap nanti mencetak tenaga kerja yang bersertifikat. Yang di level itu adalah nantinya kita bersaing di luar negeri. Bisa bersaing di luar negeri gitu ya? Siap. Dalam kondisi... Kalau seperti ini kan biasanya ada juga yang sering saya dengar, biasanya ada kendala-kendala di dalam peraturan-peraturan, kalau misalnya mereka mau bekerja ke luar negeri, dari persyaratan-persyaratan, adakah kemudahan-kemudahan yang diberikan, supaya mereka tidak terhambat misalnya, dari paspornya atau dari suatu yang lain. Apa Dinas Tenaga Kerja ada tidak? Terima kasih Pak, Tadi pun saya sering komunikasi, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pelatihan, dengan LSP, dan juga dengan kabupaten kota. Karena ini ada beberapa kebijakan-kebijakan kabupaten kota, itu masing-masing punya kebijakan, dan itulah gunanya kita konsolidasi. Dan kami sudah menyiapkan nanti koordinasi dengan kabupaten kota, begitu juga dengan PTKIS, lembaga pelatihan, yang sering dipermasalahkan di sini adalah masalah paspor, sudah itu masalah visanya mereka, dan itu mungkin berbeda, masing-masing kabupaten berbeda, dan pihak imigrasi pun mungkin penerapannya berbeda, sehingga nanti menjadi satu kesamaan, kami akan bertemu, sehingga nanti kita tidak menghambat. Padahal sebenarnya keinginan masyarakat kita, untuk bekerja di luar negeri animonya juga sangat tinggi, walaupun banyak orang tua, atau anak-anak itu tidak ingin merantau jauh, karena kan tadi sudah disampaikan, sudah jangan keluar, makan tidak makan, kita di rumah, kan begitu. Makan tidak makan. Ya, begitu juga, ini ada sering kami dalam pertemuan-pertemuan, koordinasi dengan para pimpinan-pimpinan suatu BUMN, kalau ada anaknya, atau dia itu dimutasi ke Jawa, itu diberi ke luar daerah, itu diberikan dia jabatan yang bagus, justru dia menolak. Biarkan saya sebagai staff di kantor ini, yang penting masih di Bali. Yang penting masih di Bali. Itu mungkin mohon maaf Bapak-Bapak semuanya di sini, ini saya masih ingat kata pimpinan saya, yang sebelumnya yaitu Bapak Almarhum Ketutwija, yang selalu mengatakan, bahwa masyarakat di Bali ini, seperti kata di dalam panci yang dihangatkan. Di dupin kompor kecil, dihangatkan, dihangatkan, akhirnya mati di dalam panci itu, karena di dalam zona nyaman. Saya tidak ingin seperti itu, masyarakat kita di zona nyaman, karena ini persaingan di dunia global. Tidak hanya dia bersaing di Bali ini, di dalam negeri ini, dia juga bersaing di dunia global. Bagaimana kita sekarang mempersiapkan tenaga-tenaga kerja, itu tidak hanya menempati jabatan-jabatan, atau hanya pekerja yang seperti saat ini, tetapi dia akan, kita inginkan dia menuduki jabatan-jabatan yang strategis di luar negeri. Kalau di Bali ya sudah, apa yang disampaikan oleh beliau-beliau, memang seperti itu adanya. Tetapi yang di luar negeri inilah yang perlu kita persiapkan. Saya sudah bekerja bersama dengan lembaga pelatihan, lembaga-lembaga pelatihan, begitu juga berkoordinasi dengan stakeholder-stickholder yang lainnya, bagaimana mulai kita persiapkan, dan kita ketahui bahwa pengangguran itu, yang pada saat ini mereka-mereka adalah yang SMA, SMK, sampai dengan pergeruan tinggi. Inilah yang kita akan garap bagaimana bersaing, termasuk juga mereka yang sudah bekerja, kita tingkatkan sumber daya manusianya, kompetensinya, sehingga nanti jabatan-jabatan yang kami katakan tadi sudah diemban oleh tenaga kerja kita, itu nanti supaya tidak diambil alih oleh tenaga-tenaga kerja yang dari luar. Artinya dinas tenaga kerja selalu mendukung, supaya peningkatan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia. Kami selalu, saya tidak dengan serta-merta epuria, dikatakan pengangguran kita 0,86 persen, atau IPK kita nomor tiga seluruh Indonesia, banyak penghargaan-penghargaan yang kita dapat, tetapi kita tidak boleh epuria, tetapi tetap itu adalah tantangan bagi kita, bagi kita semua, bagaimana meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita, sehingga bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih Bu Wiratmi. Ada satu lagi narasumber ini dari Serikat Pekerja Pariwisata ya, ada Pak Putu Satyawira Mahendra. Ya mungkin ini dari sektor pariwisata tenaga kerjanya Pak. Bagaimana di sana, apakah sudah mulai ada intervensi misalnya dari tenaga kerja-tenaga kerja luar? Terima kasih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Senang sekali bisa hadir di acara diskusi ini, diskusi Merah Putih. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai tenaga kerja, orang yang dipekerjakan oleh Pak Ramyeh misalnya, karena beliau yang mempekerjakan. Pak Ramyeh punya bos lagi. Jadi karena beliau general manager gitu. Jadi tentu ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Dan kebetulan gini Pak, saya baru saja balik dari Jakarta menghadiri forum konsolidasi Dewan Pengupahan di Indonesia. Tanggal 28 sampai 31. Kita berpikir membicarakan upah minimum. Oh enggak sih ya. Ternyata ada sebuah pembahasan baru yang mesti kita pikirkan sebagai gerakan serikat pekerja. Bahwa bagaimana menuju era ekonomi digital. Pengupahan menuju era ekonomi digital. Oh ada begitu ya. Itu bentuknya gimana Pak nanti? Pengupahan? Ini juga masih samar-samar kita pahami. Masih samar-samar ya Pak. Karena seperti apa bentuknya. Tapi yang jelas upahnya naik Pak. Tetapi yang paling penting kita ingin mengabarkan kepada teman-teman bahwa jabatan masa lalu akan tidak ada digantikan dengan jabatan pekerjaan yang baru. Seiring dengan pengalihan teknologi. Pengambilan pekerjaan diambil oleh teknologi. Yaitu misalnya. Sertama misalnya yang paling dekat dengan kita. Karena kita narik uang. Nyetor uang di bank. Itu mungkin tenaga tailor itu mungkin akan digantikan oleh mesin. Misalnya. Jadi kita enggak perlu ngantre. Nah itu juga. Jadi banyak ya seperti kehadirannya. Gojek, Gocar dan sebagainya. Kemudian tadi juga RNB. Air room dan sebagainya. Tapi kalau office boy. Kemudian tenaga kebersihan di hotel. Saya kira enggak bisa diganti robot juga. Ada beberapa sektor yang kita masih pahami akan tetap menggunakan manusia. Tetapi seiring dengan hilangnya itu tentu juga kita berpikir. Oke. Jadi kebetulan juga setelah mengunjungi 12 sekolah SMK Pak. Dalam program Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Itu semuanya di Badung Utara. Saya menggarisbawahi zona nyaman Pak. Dari 12 SMK yang kita kunjungi di Badung. Terhadap dimana mereka akan melakukan pelatihan kerja. Untuk masa depan mereka. Mereka mengatakan jangan jauh dari rumah. Zona nyaman. Karena karena pertanyaan saya. Apakah Anda siap training di Badung Selatan? Yang mana itu Hotel Bintang 5 semua? Jawabannya mereka tidak. Mereka pengennya tetap di sana. Sehingga akhirnya saya berikan semangat. Ini baru di Badung loh. Saya berikan semangat. Anda ini pemilik Badung saya katakan. Kenapa Anda tidak punya semangat. Punya motivasi untuk training di Badung Selatan. Yang semuanya Hotel Bintang 5 mayoritas. Tetapi Anda tidak sadar bahwa kebetulan saya mau ngepalai sebuah restoran Pak. Jadi ada training dari Ujung Pandang, ada Manado, dari Pontianak, dari Palembang, Lampung. Teman-teman di Raja Jawa makan ada dari Papua, dari Labuan Bajo. Itu training sengaja dengan grup kecil 5 orang, 10 orang. Itu training di Hotel Bintang 5. Sederang sekolah-sekolah pemilik Badung itu tidak berani tenang di sana. Alasannya klasik seperti kata Bukadis. Tidak dapat izin dari orang tua. Jadi saya justru, mohon maaf, disini agak sedikit berseberangan, mengkhawatirkan pertarungan SDM. Karena kenapa? Disamping kita memasuki industri PO.0, kita sudah masuk di era masyarakat ekonomi ASEAN, pertarungan SDM-nya. Sedangkan anak-anak yang kelahiran tahun 2000 ke atas, itu sepertinya masih berada di zona nyaman. Jadi ini sebetulnya challenge tantangan. Tantangan, Pak. Tantangan yang sangat berat, yang perlu juga diperhatikan oleh sekolah-sekolah SMK. Jadi contoh misalnya saya sampaikan, mereka belajar dengan pengetahuan, skill yang diasa, tetapi mereka tidak mengenali apa yang akan dihadapkan mereka pada hubungan kerja. Bagaimana mereka mengikat pekerjaan, kontrak kerjanya seperti apa, berapa upah mereka dibayar, nah ini juga mereka tidak tahu. Jadi 12 SMK saya tanya, berapa UMK Kabupaten Badung mereka tidak ada yang tahu. Jadi ini juga sebuah hal yang boleh dikatakan sangat aneh, mereka SMK, tetapi tidak siap untuk mengetahui. Itu SMK pariwisata kah atau? SMK pariwisata ke semuanya. Pariwisata ya? Seperti hutan belantara, karena tidak kerja di kebun binatang seorang itu. Contoh misalnya gini, Pak. Kalau dulu di masa saya, mungkin Pak Ramio masih, kita dulu spesialis, Pak. Saya pengen di restoran tata hidangan, teman kantor depan, kemudian teman housekeeping. Sekarang kita harapkan SMK itu sudah masuk ke wilayah satu departemen yang dipelajari, mereka bisa housekeeping, mereka bisa front office, mereka bisa laundry, atau F&B-nya mereka bisa kitchen, dapur, mereka bisa restoran, mereka bisa stewarding, dan sebagainya. Administration general juga begitu. Nah, hal yang tidak dipahami oleh mereka, pertarungan masa depan tidak hanya terbatas pada penguasaan bahasa asing yang bernama bahasa Inggris, tetapi mereka juga harus membekali tambahan bahasa asing lainnya. Jadi saya akan tanyakan, mana yang akan dipilih? Anda yang berhasil membuat nasi goreng yang enak, hanya bisa bahasa Inggris, atau yang enak juga seperti Anda, tapi bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Jawabannya benar semua, Pak. Yang bisa bahasa Inggris bahasa Jepang. Tapi saya salahkan, tergantung pengusahaannya punya duit atau tidak. Kalau tidak punya duit, yang bahasa Inggris saja yang dikontrak. Jadi itulah iklim dunia kerja yang harus Anda pahami. Bahwa skill yang Anda miliki, itu juga belum menentukan Anda dapat upah yang sesuai keinginan Anda. Sehingga Anda harus menjadi petarung-petarung SDM yang handal, yang sangat tangguh. Anda jangan lagi dengan bahasa kami yang lama, dengan Denawak Bisa, apa yang ditawarkan, sebut gaji Anda, Anda cocok, ambil. Itulah baru Anda namanya SDM berkualitas. Yang tangguh ya? Petarung, Pak ya? Nah, yang kedua yang perlu kita sikapi, bahwa banyak sekolah SMK yang tidak mengetahui, murid-murid ini, Pak, bahwa setelah mereka tamat, mereka hanya berpikir hanya ijazah dari pendidikan. Harusnya ada sertifikasi juga. Ada sertifikasi kompetensi first party. Dan saya katakan dunia masa depan Anda, bukan lagi mengandalkan Anda on job training di mana dan sebagainya. Dunia kerja Anda masa depan, satu Anda berbekal sertifikat kompetensi first party, yang kedua adalah bagaimana Anda waktu training bisa menarik orang, sehingga zaman sekarang itu kan medsos sudah banyak, Pak. Jadi contoh misalnya beberapa perusahaan kita amati, mengangkat karyawan kontrak menjadi permanen, itu berdasarkan komen-komen tamu di media sosial, Pak. Oh, oke. Itu loh. Saya enggak tahu Pak Ramyeh itu tak rumusannya naikkan orang sekarang, gitu loh. Karena banyak seperti itu sekarang, Pak. Dapat komen bagus di TripAdvisor, di Agoda.com. Itu sarana mereka untuk jumping menjadi karyawan permanen. Baik. Itu diperhatikan juga, Pak. Ya, karena kenapa? Karena itu adalah juri yang netral. Baik. Ya, kalau mungkin diangkat oleh atasannya, masih subyektif, like and dislike. Tapi kalau seorang ini, Berikan komen yang bagus, kita akan menjadi. Ya, komen yang bagus ini juga. Jadi, tantangan-tantangan dunia kerja bagi teman-teman di dunia pariwisata, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM, ya tentunya kita berharap, yang pertama, mereka siap memenangkan pertarungan ini, dengan kualitas yang ada. Yang kedua, kita harus menguasai teknologi, dan juga harus bisa meningkatkan skill, knowledge. Kemudian yang paling penting, karena kita berhadapan di jaman teknologi, faktor komunikasi juga bukan hal yang disepilihkan. Oke, harus diperhatikan. Di bagian yang utama. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Binata. Terima kasih Pak Putu tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang penting. Dan terima kasih juga para narasumber yang lain, karena waktu kita harus mengakhiri talk show kita di hari ini. Dengan harapan memang ada catatan-catatan penting yang ingin juga saya ulas. Mas, paling yang saya ingat adalah sebenarnya bagaimana jiwa petarung SDM Bali ini perlu ditingkatkan lagi. Tadi yang terakhir mengatakan bagaimana frase, dengah dan awak bisa itu juga mungkin ditempatkan pada konteksnya yang lebih tepat. Bagaimana kita menempatkan diri kita untuk berani, percaya diri, dan kemudian juga persoalan budaya. Jadi, masih banyak tenaga kerja kita, SDM kita yang ingin berada di zona nyaman. Padahal kalau SDM Bali dibawa keluar berani merantau, mereka akan menjadi orang-orang yang jauh lebih bagus. Nah, ini juga tantangan budaya. Orang tua jangan menghambat anaknya untuk merantau, tapi justru dorong anaknya untuk merantau. Nah, nanti kalau tentang adat, budaya, mungkin bisa kita pikirkan lagi di masa yang berikutnya. Atau mungkin juga akan jadi talk show kita di topik talk show kita yang berikutnya, itu maksud saya. Jadi, demikian talk show kita pada hari ini, kita tetap harus optimis, sumber daya manusia kita memiliki daya saing yang cukup tinggi, dan ke depan kita akan lebih baik lagi. Sekali-terima kasih atas pertanyaan anda, sampai jumpa lagi di talk show merah putih yang berikutnya. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas pertanyaan anda.